Makam Bunga Mawar Jilid 32. Dan tindakannya terhadap He'e Tiansyang dan Tiong San Hui Heng, oleh karena dari bawah ke atas puncak Kunlun itu terpisah sejarah beberapa puluh tombak dan buat meledakan bahan peledak itu hanya dapat digunakan sumbu yang disulut dari bawah, lain jalan sudah tidak ada lagi. Bahan peledak yang dipendam di bawah batu tidak terlalu dalam, sedangkan sumbu yang diletakkan di bawah kaki gunung juga. Memerlukan waktu yang cukup lama, baru dapat meledakan bahan peledak itu. Apabila perhitungan it pun sinceng tidak salah, di waktu terjadi peledakan di puncak gunung, He'e Tiansyang, Tiong San Hui Heng dan bayinya pasti lebih dulu sudah berada di dalam keranjang yang dipasang dari atas untuk turun ke bawah. Kawanan penjahat Kunlun Pei pasti menganggap He'e Tiansyang dan lain-lainnya sudah tidak luput dari bencana. Dengan demikian penjagaannya sudah pasti menjadi kendor. Kemudian barulah menetapkan tindakan selanjutnya supaya mereka bisa keluar dari situ dalam keadaan selamat. Care yang digunakan oleh He'e Tiansyang untuk menolong He'e Tiansyang dan Tiong San Hui Heng turun dari puncak, memang merupakan suatu care yang paling baik untuk menghindarkan bencana maut. Tetapi He'e Tiansyang setelah mengikat keranjang rotannya, kembali memerintahkan Xiaopek dan Taiwong untuk membawa bayinya terlebih dulu turun ke bawah. Tiong San Hui Heng terkejut dan menanyakan sebabnya, He'e Tiansyang lalu berkata sambil tertawa nyengir. Bahan peledak itu berada di atas kita. Apabila meledak, ledakan itu pasti hebat. Seandainya rotan itu terputus oleh ledakan itu, pasti akan melayang dan terjun ke bawah. Aku dan Enci Heng mungkin akan terjatuh ke dalam jurang. Hal ini kalau memang sudah nasib, ya apa boleh buat? Tetapi perlu apa harus membawa-bawa korban jiwa bayi yang masih belum tahu apa-apa ini? Adik Siang, pikiranmu demikian ini kurang baik. Kesatu bagian belakang puncak gunung Kunlung itu, jauh lebih licin daripada di bagian depan. Xiaopek dan Taiwong meskipun memiliki kodrat yang diberikan oleh alam, dapat turun naik dengan leluasa. Tetapi kalau dengan membawa bayi untuk naik turun, ini tidak enak bagi mereka. Lagi pula harus membawa bayi, apabila sampai terpeleset, bukankah lebih berbahaya Tiong Sanhui Heng memprotes sambil menggelengkan kepala? Ya, kekhawatiran Enci Heng ini memang benar He'e Tiansyang segera mengakui kesalahannya. Dan kedua, sekalipun Xiaopek dan Taiwong bisa membawa bayi itu sampai ke bawah dengan selamat, juga pasti harus memisahkan perhatiannya terhadap bayi itu. Maka Ye'e Tiansyang yang harus menolong Enci Hwae Ajie Swat, bukankah akan kekurangan bantuan tenaga kata Tiong Sanhui Heng. He'e Tiansyang mengangguk-anggukan kepala. Lantas memerintahkan Xiaopek dan Taiwong lekas kembali kepada Ye'e Tiansyang, supaya mencari tempat untuk sembunyikan diri dan siap menolong Hwae Ajie Swat. Sedang ia sendiri bersama bayinya dan Tiong Sanhui Heng duduk di dalam keranjang untuk mencobanya. Ternyata cukup kuat dan aman. Hingga esok pagi-pagi sekali, suara bocuk yang kembali terdengar melalui lubang dalam goa itu, katanya sambil tertawa. He'e Tiansyang, bagaimana hasilnya setelah kau pikir satu malam? Maukah kau menerangkan caranya menggunakan senjata Kiantian Peklek? He'e Tiansyang memperdengarkan suara tertawa dingin. Kemudian memberikan jawaban bahwa ia keberatan untuk memberitahukan apapun. Bo Cukeng setelah mendengar jawaban itu, semula tampak marah. Tetapi kemudian ia berkata sambil tertawa. He'e Tiansyang, kau barangkali belum merasa takut jikalau belum mendapat bencana. Sekarang begini saja. Akanku bawa Hwe Ajie Swat ke kaki gunung. Aku mau lihat, bisakah kau melihat dia diperhina atau tidak? Setelah mengucap demikian, lalu tidak terdengar suaranya lagi. He'e Tiansyang tahu bahwa kedua pihak sudah putus pembicaraannya. Maka lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng. Enci Heng, harap kau gendong bayi ini dan duduklah lebih dulu ke dalam keranjang. Kita sekarang siap untuk turun. Tiong San Hui Heng juga tahu bahwa keadaan di puncak gunung Kunlun ini sangat istimewa. Di atasnya tampak luas tapi di bawahnya tajam, bagaikan bentu jamur. Dari atas keranjang rotan itu, meskipun hanya berjarak tiga tombak lebih, tetapi dengan menggendong bayi, juga merasa sulit untuk menancap kaki. Maka harus cepat mengadakan persiapan. Ia lalu berkata kepada He'e Tiansyang sambil menganggukan kepala. Aku akan lebih dulu masuk ke dalam keranjang. Rasanya lebih aman. Adik Siang harap kau hati-hati menghadapi keadaan. He'e Tiansyang menunggu sampai Tiong San Hui Heng sudah duduk di dalam keranjang. Lalu memutar tubuh ke bagian depan puncak gunung Kunlun itu, melongo ke bawah. Dari atas melongo ke bawah, sudah tentu dapat melihat dengan nyata. He'e Tiansyang menyapu sebentar ke bawah. Tampak di sela-sela batu aneh di bawah kaki gunung Kunlun ada berkelebat bayangan kelabu, bayangan kuning dan bayangan putih. Bayangan itu bahkan melambai-lambaikan tangan kepadanya. He'e Tiansyang tahu bahwa bayangan kuning dan bayangan putih pasti adalah Tai Wong dan Xiaopek, sedangkan bayangan kelabu tentu adalah He'e Tiansyang. Maka juga melambaikan ke bawah untuk memberitahukan bahwa semuanya sudah siap. Sesaat kemudian, tampak Siang Biaoyan, Bochukeng, Gulong Goan, Pao Ithui dan beberapa anak murid golongan Kunlun berkumpul di bawah kaki gunung Kunlun tetapi tidak nampak hong-hong hosiu. Sedangkan Hwa Aje suatu waktu itu entah karena obar apa, sudah rebah di atas balai-balai bambu dalam keadaan pingsan, bersama balainya digotong dan diletakkan di bawah kaki gunung. Bochukeng dan Siang Biaoyan, meskipun merupakan orang-orang jahat tetapi juga tidak menduga ada orang sembunyi. Di sampingnya, maka mereka sudah meletakkan Hwa Aje suat dengan balainya di dekat tumpukan batu-batu yang di belakangnya ada sembunyi pun Sin Ceng, Tai Wong dan Xiaopek. Bochukeng menampak He'e Tiansyang berdiri di tepi jurang sedang melongo ke bawah. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sikap siaga. He'e Tiansyang, dengarkan baik-baik. Sekarang aku akan membuka baju Hwa Aje suat lebih dahulu, biar ia telanjang bulat. Jikalau engkau masih tak mau juga menerangkan Kero menggunakan senjata Kiantian Peklek, aku akan mengeluarkan perintah kepada anak buahku untuk memperkosa padanya dengan segera. It pun Sin Ceng yang selamanya berhati sabar, tetapi ketika mendengar ucapan Bochukeng yang mesum dan tidak tahu malu, juga sudah timbul amarahnya. Hingga terhadap Bochukeng yang dahulu diasingkan oleh orang-orang golongan putih dan golongan hitam, bencinya bukan main. Bochukeng sehabis berkata demikian, lalu melambaikan tangannya. Tampak dua orang murid golongan kunlun berjalan menghampiri Hwa Aje suat yang rebah di atas balai-balai dalam keadaan tidak ingat diri. Hati It pun Sin Ceng merasa cemas. Bagaimana dapat mengijankan orang lain untuk membuka baju Hwa Aje suat? Selagi hendak menerjang keluar tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri, He'e Tiansyang yang berada di atas sudah mengeluarkan suara bentakan keras. Tunggu dulu. Bochukeng merasa girang. Lalu menggoyangkan tangan mencegah kedua murid kunlun itu, kemudian bertanya. He'e Tiansyang, kiranya ada juga saatnya buat kau menyerah kepada orang He. Apakah sudah pikir mau menerangkan rahasia senjata Kiantian Peklek? Jikalau aku menerangkan rahasianya menggunakan senjata itu, Apakah kalian lantas bisa mengijankan kami turun dari sini dalam keadaan selamat? Bochukeng mengawasi Siang Biaoyan yang berada di sampingnya, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Asal kau mau menerangkan, aku jamin keselamatan kalian. Tanda seru. He'e Tiansyang ingin jangan sampai menimbulkan perasaan curiga, pura-pura tidak mau percaya ucapannya. Katanya, kau bersumpah lebih dahulu, dan sumpah itu harus yang paling berat. Bochukeng tertawa menyeringai, ia pura-pura bersikap sungguh-sungguh. Kemudian berkata dengan suara nyaring. Setelah kau menerangkan kera menggunakan senjata Kiantian Peklek, Jikalau aku mengingkari janjiku sendiri, tidak bisa. Menjamin keselamatan kalian keluar dari sini, biarlah aku nanti akan mati di bawah kuku-kuku binatang buas. Itpun Sin Ceng yang mendengar Bochukeng berani mengucapkan sumpah demikian berat, benar-benar merasa heran. Apakah kawanan orang jahat Kunlun ini benar-benar mau membebaskan He'e Tiansyang, Tiong San Hui Heng dan Hwe Aji Eswat? He'e Tiansyang yang sudah mendengar sumpah Bochukeng lalu berkata, Di badan senjata peledak Kiantian Peklek, bukankah ada terdapat tujuh titik tanda hitam? Pao Ithui segera menjawab, Ada, memang ada. Tujuh titik hitam itu berbentuk bintang tujuh. Jikalau kalian nanti hendak menggunakan Kiantian Peklek, Lebih dulu kerahkanlah kekuatan tenaga jari Kim Kong Chie, titik-titik hitam berbentuk seperti buri itu kalian cabuti dulu tetapi harus hati-hati. Sebab benda itu memiliki kekuatan hebat sekali, dapat menggetarkan gunung. Waktu kalian melemparkan senjata itu harus lekas lari ke arah yang berlawanan. Jikalau tidak, kalian sendiri juga akan turut menjadi korban. Ucapan membohong itu, dibuatnya demikian sungguh-sungguh hingga seorang licik dan kejam dan banyak akalnya seperti Bo Cukeng yang mendengar ucapan itu sedikit pun tidak timbul perasaan curiga hingga mengeluarkan suara tertawa terbahak-bahak. Hei-e Tiansyang mementak dengan suara keras. Bo Cukeng, aku sudah menerangkan rahasianya menggunakan senjata itu. Kau juga seharusnya menerpati janjimu supaya kami bisa keluar dari sini dalam keadaan selamat. Kembali Bo Cukeng memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring, kemudian berkata. Hei-e Tiansyang, kau sesungguhnya terlalu kekanak-kanakan. Apa kalian pikir masih bisa keluar dari situ dalam keadaan selamat? Hei-e Tiansyang yang mendengar ucapan itu tahu bahwa dugaan it pun sinceng sedikit pun tidak salah. Maka berkata dengan suara bengis sambil menggertak gigi. Bo Cukeng, kau ternyata sudah mengingkari janjimu sendiri hei. Ingat, kau tadi sudah mengeluarkan sumpah berat. Nanti kau dimakan sumpahmu sendiri. Bo Cukeng kembali memperdengarkan suara tertawanya yang mengandung sindiran, lalu berkata. Tuhan mana punya begitu banyak waktu buat mengurusi urusan tetek bengek seperti ini. Apa yang dinamakan sumpah hanya merupakan suatu hiasan mulut saja. Tidak tahukah kau? Hei-e Tiansyang, sebaiknya sekarang kau saksikanlah lebih dulu HWA. Jiaswat yang akan diperkosa oleh anak murid Kunlunpei. Kemudian aku nanti akan menghancur leburkan tulang-tulangmu. Sehabis berkata demikian, ia mengulurkan tangan menunjuk HWA Jiaswat dan berkata kepada dua anak murid yang berdiri di sisi kanannya. Seorang wanita begini cantik ku berikan untuk kalian nikmati. Mengapa tidak lekas kalian buka pakaiannya? Telanjangi lekas. Dua anak murid Kunlun lalu memutar tubuh, mendekati balai-balai di mana ada tubuh HWA Jiaswat. Tapi belum sempat mengulurkan tangannya, dari belakang sebuah gundukan batu tiba-tiba melesat dua bayangan, terus meluncur ke arah anak murid Kunlunpei tadi. Xiaopec dan Taiwong merupakan binatang-binatang yang sangat cerdik. Mereka membenci sekali kelakuan kawanan manusia sangat buas dan kejam itu. Maka mereka sudah turun tangan. Sedikit pun tidak mengenal kasihan. Hanya terdengar suara jeritan mengerikan, metu dari anak murid Kunlunpei sudah dikorek keluar oleh Xiaopec dan Taiwong. It pun Xin Cheng juga tidak tinggal diam. Dengan gerakan yang cepat luar biasa, ia sudah masukkan sebutir pel yang dibuat dari getah lengci kemulu HWA Jiaswat. Bo Chukeng dan Xiang Biao Yan sungguh tidak menduga ada kejadian mendadak seperti itu. Setelah merasa terkejut, segera mengambil tindakan seperlunya. Xiang Biao Yan mengibaskan lengan jubahnya. Dari situ meluncur tujuh-delapan batang berbisa Tiankeng cek menuju ke arah Xiaopec, Taiwong, It pun Xin Cheng dan HWA Jiaswat yang masih rebah pingsan di atas balai-balai. Sedangkan Bo Chukeng segera menyalakan sumbu yang diletakkan di belakang sebuah batu menonjol, hingga sumbu itu menyala dan terus naik ke puncak gunung Kunlun. Hei-Tian Xiang tahu bahwa kawanan iblis itu sudah mulai membakar bahan peledak yang ditanam di puncak gunung, maka ia lalu berkata dengan suara bengis. Bo Chukeng, kau ternyata sudah menjelat ludahmu sendiri. Perbuatanmu terlalu rendah dan kejam serta tidak tahu malu. Kau nanti akan makan sumpahmu sendiri, disobek-sobek badanmu oleh Xiaopec dan Taiwong. Sehabis berkata demikian, buru-buru Hei-Tian Xiang memutar tubuh dan lompat ke bagian belakang puncak Kunlun dengan Menggunakan ilmunya merambat, dia merosot turun dari tebing yang tinggi, duduk di dalam keranjang rotan bersama Tiong San Hui Heng sambil menantikan meledaknya puncak yang pasti akan mendebarkan hati itu. Bo Chukeng yang mendengar ucapan Hei-Tian Xiang yang mengatakan pasti tidak akan makan sumpahnya sendiri, mati di tangan Xiaopec dan Taiwong, diam-diam juga bergidik. Tapi karena waktu itu sumbu bahan peledak sudah menyala, Hei-Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng yang berada di puncak gunung dikiranya pasti sulit untuk meloloskan diri hingga tidak perlu dihiraukannya, maka ia lalu memutar tubuh dan bersiap hendak menghadapi Itun Xin Cheng dan lain-lainnya. Pada saat itu, bukan saja Itun Xin Cheng dan kedua binatangnya yang oleh Duri berbisa masih tidak mendapat luka apa-apa, sedang Hwe Aje Suat juga sudah sadar kembali dan duduk di balai-balai. Sebab Itun Xin Cheng tahu benar kecerdikan Xiaopec dan Taiwong, juga ketangkasannya. Maka bagi senjata tajam atau senjata rahasia yang biasa saja tidak perlu ditakuti. Tetapi untuk menghadapi dari Tian Keng Cek yang sangat berbisa, sedikit pun tidak boleh pandang ringan. Oleh karenanya, maka ketika Xiang Biao Yan baru saja mengibaskan lengan bajunya, Jubah Itun Xin Cheng juga sudah bergerak, mengeluarkan ilmunya Xia Nie Kim Kong Xin Cheng yang tidak pernah ia menggunakannya. Tujuh delapan batang duri berbisa itu menghadapi ilmu tertinggi dari golongan Buddha, sudah tentu segera berpencaran ke arah lain. Sedang peliang terbuat dari getah buah lengcie yang dimasukkan ke dalam mulut Hwe Aje Suat, saat itu juga sudah menunjukkan khasiatnya, melayangkan obat mabuk. Hwe Aje Suat segera dapat melihat Itun Xin Cheng bersama Xiaopec dan Taiwong, tetapi masih belum mengerti benar keadaannya. Baru hendak lompat bangun, Xiang Biao Yan sudah berkata padanya, sambil tertawa menyindir. Hwe Aje Suat, baik juga sudah sadar kau. Hei Tiansyang tidak jadi menonton pertunjukan atas dirimu. Biarlah sekarang kau yang lihat dia dan Tiong San Hui Heng sebentar lagi mati dengan tubuh hancur lebur di atas puncak Kunlun sana. Kau lihatlah itu. Jelas sumbunya sudah hampir sampai ke atas. Baru saja menutup mulut, Hwe Aje Suat sudah bergerak dengan kecepatan bagaikan kilat. Tangan kanannya menyerang Xiang Biao Yan, sedang tangan kirinya menyerang Bo Cukeng, sementara mulutnya membentak. Xiang Biao Yan. Bo Cukeng. Kalau kalian berani mengganggu seujung rambut adik Tiong San atau Hei Tiansyang serta bayinya, aku nanti akan beset-beset dadamu berdua sebagai gantinya. Kedua tangan wanita tangkas ini bergerak menyerang dua orang, sambil mengumpat caci ketua Kunlun Pei. Kakinya tidak tinggal diam. Tapi selagi ia lompat menyerbu kedua lawannya itu, dengan tidak terduga-duga, kakinya menendang kepada Gulong Goan yang saat itu berada di sebelah kanan Bo Cukeng. Tendangan itu ditujukan ke bagian dada. Bo Cukeng bisa lantas mengelakkan serangan Hwa Ajie Swat, sedang Xiang Biao Yan yang selama itu melatih ilmunya di dalam istana kesepian, dengan ilmu yang dilatih yang bernama Heksat Hian Im Chiu juga sudah bisa melayani serangan Hwa Ajie Swat. Yang paling sial adalah Gulong Goan. Orang Shigu ini tidak menduga sama sekali kalau bakal diserang oleh Hwa Ajie Swat. Dengan demikian kejam. Memang, waktu itu kedua tangannya Hwa Ajie Swat sedang melancarkan serangan ke arah Bo Cukeng dan Xiang Biao Yan. Jadi siapa yang akan menyangka kakinya tiba-tiba bisa menendang dadanya? Ketika Gulong Goan menyadari adanya bahaya, ia sudah tidak keburu mengelak lagi hingga tendangan kaki Hwa Ajie Swat tadi mengenakan dengan telak dadanya. Oleh karena tendangan itu dilakukan dengan penuh bernafsu hingga tulang-tulang dada Gulong Goan hancur semua. Darah segar menyembur dari mulutnya. Kemudian ia jatuh tiga-empat langkah dan mati di situ juga. Tindakan Hwa Ajie Swat itu bukan saja sudah menyingkirkan satu bahaya besar bagi rimba persilatan, juga meringankan beban tidak sedikit baginya dan bagi Ipun Sinceng. Sebab kalau Gulong Goan tidak mati, tujuh macam senjata rahasia orang Shigu yang tiap jenisnya mengandung racun sangat berbisa itu, meskipun buat Ipun Sinceng dan Hwa Ajie Swat tidak mungkin dapat berbuat apa-apa, tetapi bagi Xiaopek dan Taiwong mungkin juga akan merepotkan mereka. Dan kini, dengan matinya Gulong Goan, Bocukeng sudah tentu kehilangan satu pembantu yang dapat diandalkan. Maka dapat dibayangkan betapa marah dan sedihnya orang jahat itu. Bentaknya dengan suara bengis. Budak Hina Hwa Ajie Swat. Kau ternyata bisa juga berbuat kejam. Kau lihat saja, kalau kau tidak bisa beset kulitmu. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, di atas puncak gunung Kunlun tiba-tiba terdengar suara letusan dengan bunyi yang bergemuruh. Lalu tempat di sekitar itu pada bergerak-gerak. Kini batu-batu bergelindingan turun bagai tanah longsor. Batu-batu itu turun dari puncak gunung bagaikan hujan. Ada yang kecil, ada yang besar-besar. Kalau manusia biasa mana sanggup menyambuti hujan batu seperti itu? Bocukeng dan Siang Biaoyan yang menyaksikan datangnya bahaya juga tidak memperdulikan lagi kepada Itpun Sin Cheng dan Hwa Ajie Swat. Buru-buru melarikan diri dari bahaya itu, lari menuju ke istana Kunlun Kiong. Itpun Sin Cheng dan Hwa Ajie Swat tidak bisa memilih tempat untuk menyingkir, maka segera memanggil Xiaopek dan Taiwong guna sama-sama berlindung ke bawah kaki gunung. Perlu diketahui, ada pun puncak gunung Kunlun itu bagaikan jamur bentuknya, yang bagian atas lebar dan bagian bawah kecil. Maka batu-batu yang bergelindingan dari atas cuma bisa melesat jauh keluar, tidak bisa menghantam tempat di bawah kaki gunung. Sehingga bagian bawah kaki gunung yang merapat dengan lamping gunung, sebetulnya merupakan tempat yang paling aman dari bahaya batu longsor itu. Sekalipun ada juga batu-batu kecil yang mungkin jatuh terpental ke situ, juga tidaklah membahayakan. Walaupun dirinya sendiri selamat, tetapi Hwa Ajie Swat merasa sedih. Air matanya mengalir turun. Itpun Sin Cheng yang menyaksikan keadaan demikian lalu bertanya dengan keheran-heranan. Adik Swat, kau kenapa? Aku sejak kenal denganmu begitu banyak tahun, belum pernah melihat kau mengalirkan air mata. Hwa Ajie masih tidak bisa mengendalikan perasaan sedihnya, katanya. Aku sedih lantaran mengingat nasib adik Heng dan adik Siang. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Itpun Sin Cheng sudah tertawa terbahak-bahak dan berkata. Adik Swat jangan khawatirkan tentang adik Heng dan adik Siang. Mereka sudah ada persiapan istimewa. Sudah pasti tidak ada halangan suatu apa. Hwa Ajie Swat dengan air matu berlinang-linang mendelikan matanya kepada Itpun Sin Cheng, kemudian berkata. Enak saja kau ngomong. Mereka toh bukan terbuat dari baja atau besi. Dalam menghadapi bahaya begini hebat, mana dapat mereka menyingkirkan diri. Itpun Sin Cheng melihat Hwa Ajie Swat itu tidak percaya, maka lalu menceritakan semua rencana yang telah diatur. Sehabis mendengar itu, hati Hwa Ajie Swat benar-benar merasa lega. Ia menyekai rematanya dan berkata kepada Itpun Sin Cheng. Kalau begitu, sekarang kita harus lekas cari rotan-rotan yang panjang untuk menolong dulu adik Heng dan adik Siang dari bahaya. Adik Siang dan adik Heng tidak mungkin mendapat bahaya. Untuk sementara juga tidak boleh diketahui oleh kawanan penjahat, Kunlun Pei. Yang perlu, kita ajak dulu Tai Wong dan Xia Opek guna menyelidiki keadaan di dalam Kunlun Keong. Baru berusaha lagi untuk menurunkan adik Siang dan adik Heng dari puncak gunung. Ini rasanya lebih tepat kata Itpun Sin Cheng sambil menggelengkan kepala. Semua ini adalah berkat jasamu, maka untuk seterusnya aku cuma bisa menurut kehendakmu saja berkata Hwa Ajie Swat sambil menganggukan kepala dan tertawa. Tetapi mana kalau mereka mengajak Tai Wong dan Xia Opek ke istana Kunlun Keong, satu sama lain cuma bisa berpandangan dengan perasaan terheran-heran dalam hati masing-masing. Kenapa? Sebabnya adalah begini. Bo Chukeng dalam perjalanan pulang ke Kunlun Keong, sudah lekas dapat menganalisa keadaan gunung Kunlun dan Sing Biaoyan memperhitungkan, karena Gulong Goan sudah mati, dengan tenaga bersama Bo Chukeng, Siang. Biaoyan dan Pao Rithui dan ditambah lagi dengan Hong Hong Hwasio yang sedang mempersiapkan senjata berbisanya, juga belum yakin benar dapat mengalahkan Itpun Sin Cheng dan Hwa Ajie Swat bersama kedua binarangnya. Karena keadaan sudah demikian, mereka lalu memutuskan untuk melepaskan gunung Kunlun, memindahkan pusat pergerakan dari Sip Tu ke istana kesepian yang jauh lebih strategis letaknya daripada Kunlun Keong. Di sana diperkirakan dapat mereka melatih ilmu dengan tenang untuk menantikan tiba waktunya pada tahun depan. Dengan begitu, maka ketika Itpun Sin Cheng, Hwa Ajie Swat tiba di istana Kunlun Keong, cuma dapatkan istana itu yang sedang berkobar hebat. Tidak terlihat bayangan seorang pun juga. Itpun Sin Cheng lalu menyebut nama Buddha dan katanya, kawanan penjahat Kunlun ini benar-benar seorang yang sangat kejam dan berpikiran panjang. Mereka telah rela meninggalkan tempatnya yang dipupuk selama beberapa puluh tahun dan melarikan diri ke tempat jauh. Mereka sudah pergi. Itulah yang paling baik hingga kita tidak perlu merasa khawatir untuk menurunkan adik Heng dan adik Xiang dari puncak gunung Kunlun. Itpun Sin Cheng lalu memerintahkan Xiaopek dan Tai Wong mengumpulkan rotan-rotan. Dibuatnya tambang yang panjang, kemudian suruh mengantarkan ke puncak gunung Kunlun. Bahaya di bawah puncak gunung waktu itu sudah lewat, tetapi keadaan di atas puncak gunung sangat mendebarkan hati. Sebab belum lama Hei E. Tian Xiang masuk ke dalam keranjang rotan, di puncak gunung lalu terdengar suara ledakan beruntun-runtun. Untung keadaan puncak Kunlun itu yang di bagian atas luas dan bagian bawah kecil. Hei E. Tian Xiang waktu itu berada di tempat yang agak tersembunyi. Maka hancuran batu-batu itu, semuanya lewat melalui bagian atasnya. Tidak ada batu yang mengenakan mereka. Tetapi hebatnya ledakan itu telah menimbulkan getaran hebat. Tali yang mengikat keranjang Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng terdapat beberapa utas yang telah putus. Oleh karenanya, maka hanya tinggal beberapa utas lagi saja yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan keranjang itu. Dengan demikian maka kedudukan keranjang itu lantas menjadi miring. Jikalau Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang tidak memiliki kepandayan sangat tinggi, yang berhasil menjamret beberapa batang rotan yang telah terputus sehingga bisa terus menggelantung di tengah udara, keranjang itu pasti akan jatuh ke dalam jurang. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, bukan kepalang terkejutnya. Ia buru-buru berusaha kembali ke puncak Kun Lun sehabis terjadi ledakan hebat tadi. Setelah berada di puncak kembali, Tiong San Hui Heng berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala dan menarik napas panjang. Adik Xiang, bahaya kali ini benar-benar lebih hebat dari apa yang kita alami di gunung Liok Tiong San kita boleh dihitung seperti hidup kembali dari cengkeraman maut. Dia sekarang ini punya ayah tetapi tidak ada ibunya. Sudah tentu boleh dikatakan sebagai anak yang tiada beribu. Mendengar ucapan itu, Hei E. Tian Xiang berkata sambil tertawa. Enci Heng, meskipun Liok Giok Jiye sekarang tidak ada di sini, tetapi kau bukankah sama saja menjadi ibu anak ini? Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu, kedua pipinya menjadi merah. Memandang Hei E. Tian Xiang dengan wajah kemalu-maluan, juga seperti marah. Selagi hendak membuak mulut, Xia Opek dan Tai Wong tiba-tiba sudah muncul dengan membawa beberapa ratus batang rotan panjang. Dengan adanya rotan yang disambung-sambung panjang itu, sudah tentu Hei E. Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng bisa turun dari puncak itu, meloloskan diri dari tempat di mana mereka sudah terkurung. Tiba di bawah, It pun Xin Cheng segera memberikan kepada bayi itu sebutir peli yang terbuat dari bahan getah pohon leng. Cian dan keadaan bayi itu benar-benar lantas menjadi lebih segar. Tiong San Hui Heng lalu berkata kepada Hwa Ajie Swat sambil tertawa. Enci Swat, kali ini lantaran adik Xiang dan bayinya, hampir saja membuat kau mengalami bencana hebat. Sekarang kau dengan It pun Tai Su hendak kemana? Kami akan kembali dulu ke Tia Win Kiong dan mengadakan persiapan sambil menunggu tibanya pertandingan besar pada musim Tiong Chiu tahun depan, jawab Hwa Ajie Swat sambil tertawa. Hei E. Tian Xiang adalah seorang bernyali besar. Tetapi mengingat pengalamannya yang mengerikan tadi, juga masih bergidik. Tiong San Hui Heng berkata pula sambil tertawa. Di bawah hujan batu dan suara gemuruh demikian hebat, bayi ini ternyata tidak menangis. Benar-benar sangat mengagumkan. Sambil bicara ia mengeluarkan bayi yang ditaruh di dalam dukungan baju dalam, baru sekarang kelihatan bayi itu pucat pasti mukanya, seperti sudah tidak bernyawa. Tiong San Hui Heng yang belum mempunyai pengalaman tentang anak bayi, bukan kepalang terkejutnya dia. Dari mulutnya mengeluarkan suara seruan, air matanya mengalir turun. Sebaliknya dengan Hei E. Tian Xiang, tampaknya lebih tenang. Ia memeriksa bayi itu sebentar, lalu berkata, Enci Heng, jangan susah hati. Bayi ini cuma pingsan karena terlalu terkejut. Tapi napasnya belum putus. Enci Heng boleh berikan sedikit hancuran obat apel, mungkin masih bisa ditolong. Tiong San Hui Heng menurut. Ia mengawasi sepasang metu bayi itu sejenak, katanya dengan suara sedih. Bayi yang demikian bagusnya, apabila tidak beruntung benar-benar sangat menyedihkan. Sehabis berkata demikian, ia mengeluarkan sebutirpel. Dihancurkannya dalam mulutnya, lalu dimasukkan ke dalam mulut si bayi. Hei E. Tian Xiang juga merasa cemas. Tetapi karena perlu menghibur Tiong San Hui Heng, maka sikapnya itu masih tenang-tenang saja. Katanya sambil tersenyum simpul. Enci Heng, kehidupan manusia semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Anak ini kalau memang belum takdirnya, tentu tidak akan ada halangan. Andai memang tidak bisa hidup, itu juga sudah menjadi takdirnya. Kau tidak perlu sedih karena dia. Tiong San Hui Heng setelah memasukkan obat ke dalam mulut bayi, mendengar perut bayi itu mengeluarkan suara hingga ia tahu bahwa sudah tidak halangan, maka lalu tertawa dan berkata kepada Hei E. Tian Xiang. Adik Xiang, ku haturkan selamat kepadamu. Bayi ini tidak apa-apa. Dalam hati Hei E. Tian Xiang merasa girang. Ia berkata sambil tersenyum. Bayi ini baru lahir sudah mengalami penderitaan begini hebat. Di kemudian hari pasti akan menjadi seorang yang berguna. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala, berkata sambil tertawa manis. Benar-benar sangat beruntung. Seandai bocah yang tiada ibunya ini. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, Hei E. Tian Xiang sudah bertanya dengan wajah berubah. Tiong San Hui Heng tahu bahwa ia sudah kelepasan omong, maka juga buru-buru mengelakan itu dan berkata sambil tertawa. Hei E. Tian Xiang waktu itu seolah-olah hendak mengucapkan sesuatu tetapi tidak jadi mengatakan apa-apa. It pun Sin Ceng yang mengetahui itu, segera bertanya sambil tertawa. Hei E. Lao T, kau ingin bicara apa? Aku pikir, aku pikir, gugup sekali Hei E. Tian Xiang. Akhirnya cuma bisa mengeluarkan ucapan yang sama aku pikir saja. H. W. A. J. Swat berseru terkejut, kemudian berkata sambil tertawa geli. Adik Xiang, kau biasanya sangat cerdik dan berani. Mengapa hari ini bicaramu gugup benar, tidak seperti biasa-biasanya? Hei E. Tian Xiang yang ditegur demikian, terpaksa mengutarakan maksudnya sambil menunjuk bayi dalam gendongan Tiong San Hui Heng. Aku dengan N. Chi Heng masih hendak melakukan perjalanan di dunia Kang O? Membawa-bawa bayi rasanya kurang leluasa. Tanda petik. H. W. A. J. Swat yang mendengar ucapan itu lalu berkata sambil tertawa. Adik Xiang, apakah kau hendak minta kami memelihara anak itu? Wajah Hei E. Tian Xiang menjadi merah, katanya sambil tertawa. Aku pikir hendak minta N. Chi Swat dan Itpun Tai Su, supaya kalian mau menerima anak ini sebagai murid. N. Chi Swat, tolong pelihara dan didiklah anak ini hingga dewasa. Nanti setelah Siwate menemukan ibunya. Tanda petik. Tiong San Hui Heng lantaran sudah menyaksikan sendiri bahwa Liok Giok Jie terjun ke dalam jurang, maka mendengar ucapan. Hei E. Tian Xiang melanjutkan ucapannya dan berkata sambil pura-pura tertawa. Adik Xiang, kau salah. Lebih baikkah serahkan saja anak ini kepada N. Chi Swat dan Itpun Tai Su. Dengan arti kata lain, angkat. Mereka menjadi ibu dan ayah angkat. Dengan demikian, bukankah dalam usaha mereka mendidik anak ini, pasti jadi lebih bersemangat? H. W. A. J. Suat juga mengerti apa yang terkandung dalam hati Tiong San Hui Heng. Maka lalu berkata sambil tertawa. Adik Heng, kau ini banyak sekali permainanmu. Itpun Xin Cheng sebaliknya merangkapkan kedua tangannya. Tiga kali menyebut nama Buddha lalu mengulurkan tangan dan menyambut bayi Hei E. Tian Xiang dari tangan Tiong San Hui Heng. Hei E. Tian Xiang yang menampak Itpun Xin Cheng mau memondong bayinya, segera mengetahui bahwa usul tadi sudah diterima baik. Maka ia sangat girang sekali. Buru-buru memberi hormat untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian minta diri. Turun dari gunung Kunlun San, Hei E. Tian Xiang dapat menemukan kuda Cheng Hang Kie, dan bersama Tiong San Hui Heng menunggang kuda itu, lari belum beberapa tombak. Ia berkata sambil menarik napas panjang. Kuda Cheng Hang Kie ini meskipun memiliki tenaga luar biasa, tetapi dunia sangat luas. Kemana kita harus mencari Liok Giok Jie untuk memberitahukan bahwa anaknya sudah terlepas dari ancaman bahaya? Tiong San Hui Heng dalam hati merasa sangat sedih. Ia sudah mengambil keputusan bahwa ia akan terus menyimpan rahasia yang menyedihkan itu untuk sementara waktu. Maka sambil senderkan kepalanya di dada Hei E. Tian Xiang, ia berkata sambil tersenyum manis. Adik Xiang jangan khawatir. Segala urusan dalam dunia ini semuanya tergantung dengan jodoh. Jikalau jodohnya sampai sudah tentu akan berkumpul. Jikalau jodohnya habis tentu akan berpisah. Karena kita tidak tahu harus menuju kemana untuk mencari, terpaksa kita menyerahkan kepada nasib dan jodoh kita. Mungkin juga kebetulan kita bisa menemukannya. Dengan adanya perempuan cantik bagaikan bidadari seperti Tiong San Hui Heng yang berada dalam pelukannya, maka untuk sementara kesedihan karena terlalu memikirkan Liok Giok Jie sudah agak berkurang. Katanya sambil tertawa getir. Enci Heng, tidak salah kau mengatakan itu. Sekalipun kita bisa saja mencari tanpa halangan, setidak-tidaknya juga harus ada sedikit halangan. Bukankah begitu Tiong San Hui Heng mendadak teringat pesan yang diminta oleh orang tua berbaju kuning Hei E. Kou Soan, Maka lalu berkata, Adik Siang, sekarang ini kita justru tidak punya urusan apa-apa lagi. Kalau kita pergi menepati janji Hei E. Kou Soan Lociampua, kau pikir bagaimana? Lociampua yang adatnya sangat aneh itu, mengurung muridnya yang tersayang entah di mana. Hei E. Kou Soan Lociampua kata bahwa tempat yang digunakan untuk mengurung muridnya itu adalah sebuah goa kuno yang letaknya di gunung Tai Pasan. Jawab Tiong San Hui Heng. Tergerak hatinya Hei E. Tian Siang, buru-buru ia bertanya, Enci Heng, coba kau ceritakan bagaimana keadaan goa batu kuno di gunung Tai Pasan itu. Kau tahu bukan? Tiong San Hui Heng lalu menceritakan apa yang pernah didengarnya dari Hei E. Kou Soan. Mendengar keterangan itu, Hei E. Tian Siang terheran-heran. Tiong San Hui Heng yang sangat cerdik menyaksikan keadaan itu lalu bertanya sambil tersenyum. Adik Siang, mengapa kau demikian terheran-heran? Apa goa kuno di gunung Tai Pasan yang digunakan oleh Hei E. Kou Soan Lociampua mengurung muridnya itu, sama tempatnya dengan tempat di mana kau dahulu pernah berdiam bersama Liok Giok Jie dan tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman selama-lamanya Duta Bunga Mawar? Gambaran yang Enci lukiskan tadi sangat mirip, sekalipun goanya berbeda tetapi juga terpisah tidak jauh. Dari dalam sakunya Tiong San Hui Heng mengeluarkan tiga batang bulu-burung lima warna yang bisa digunakan sebagai senjata rahasia, lalu diberikan kepada Hei E. Tian Siang seraya berkata, Adik Siang, Hei E. Kou Lociampua mengembalikan padamu tiga barang bulu-burung lima warna ini dengan disertai keterangan bahwa ia akan menghapuskan perjanjiannya denganmu, pertandingan di Gunung Tai San pada lima tahun kemudian dibatalkan. Hei E. Tian Siang menyambuti bulu-burung itu, dan berkata sambil menghela nafas. Orang tua ini sungguh aneh sekali kelakuannya. Tapi bagaimana dengan perjalanannya ke daerah Lin Hang itu? Apakah ia dapat mengalah Pat Baoya Ong Hian Wan Liat dan istrinya? Hei E. Kou Lociampua dengan seorang diri pergi menempuh bahaya, tidak mungkin bisa mencapai keuntungan berkata Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala. Dugaan Nci Heng ini meskipun ada benarnya, tetapi sewaktu di Gunung Koli Kong San dan kita pernah menyaksikan sendiri betapa tinggi dan hebat kepandayan ilmu silat Hei E. Kou Lociampua, sesungguhnya sudah mencapai taraf yang tidak ada taranya. Pat Baoya Ong Hian Wan Liat dan istrinya, meskipun mendapat keuntungan dengan berada di daerah sendiri, tetapi rasanya juga tidak mungkin dapat mengalahkan jago tua rimba persilatan yang sifatnya sangat aneh itu. Adik Siang jangan salah paham. Aku bukanlah mengatakan bahwa dalam ilmu kepandayan Hei E. Kou Lociampua di bawah Pet Bao. Ya Ong Suami Istri. Aku hanya khawatir menempuh bahaya dengan seorang diri, lagi pula adat orang tua itu demikian keras, bisa-bisa setelah mendapatkan kemenangan dari pertandingannya, nanti akan tertipu oleh akal muslihat busuk-musuh-musuhnya. Mungkin bisa menimbulkan bahaya bagi jiwanya. Kekuatiran Encik ini memang kemungkinan ada. Tetapi karena waktunya sudah lama, sekarang ini kedua pihak mungkin sudah saling bertanding. Hingga kita tidak keburu memberi bantuan. Maka kita hanya dapat mendoakan saja semoga dalam sesuatunya Hei E. Kou Lociampua dilindungi oleh Tuhan. Kedua muda-mudi ini terus mengobrol tentang diri orang tua aneh itu di sepanjang jalan hingga mereka jadi tidak merasa kesepian. Kuda Cheng Hang Kie juga merupakan kuda jempolan, maka tidak berapa lama sudah tiba di daerah Gunung Tai Pasan oleh karena sudah mendapat kegambaran jelas dari Hei E. Kou Soan tentang keadaan gunung itu dan goa kuno di mana muridnya itu dikeram, maka mencari dengan menurut gambar. Yang diceritakan, dapat mencari tempat itu dengan tidak mendapat banyak kesulitan. Goa kuno itu terletak di bawah kaki puncak gunung yang tinggi. Di luar goa tertutup oleh pohon rotan yang sangat lebat. Jikalau tidak hati-hati memeriksanya, orang tidak akan tahu bahwa di balik pohon rotan itu ada sebuah goa. Tiong San Hui Hegen memerintahkan Xia Opek dan Tai Wong dan kudanya Cheng Hang Kie menunggu di luar goa, sedang ia sendiri bersama Hei E. Tian Siang memasuki goa kuno yang tertutup oleh pohon rotan itu. Dalam perjalanannya itu ia bertanya, Adik Siang, goa kuno ini apakah tempat di mana dahulu kau mengadakan hubungan dengan Liok Giok Li dan tempat di mana duta? Bunga mawar bersemayamu untuk selama-lamanya bukan? Goa kuno yang pernah aku datangi dahulu. Rasanya terletak di sebelah belakang puncak gunung ini. Menjawab Hei E. Tian. Siang sambil menggelengkan kepala. Mereka berjalan sambil tertawa-tawa tetapi setelah melalui jalan tikungan tiga kali, tiba-tiba terhalang oleh dinding batu. Karena dalam goa itu tidak terlohat tanda-tanda ada penghuninya, maka Tiong San Hui Hegen lalu berkata sambil tertawa getir. Hei E. Koulo Chiampu sesungguhnya pandai menggoda orang sehingga membuat kita melakukan perjalanan ribuan pal menuju ke gunung Tai Pasan untuk mencari goa kuno yang letaknya sangat tersembunyi ini. Tetapi dalam goa kita tidak dapat menemukan jejak manusia. Hei E. Tian. Siang tidak menjawab, hanya menundukan kepala untuk berpikir. Tiong San Hui Hegen agak heran menyaksikan sikap pemuda itu, lalu bertanya. Adik Siang, kau sedang pikirkan apa? Aku pikir ucapan Hei E. Koulo Chiampu tentunya tidak salah. Murid kesayangannya itu pasti ditempakan di belakang dinding batu ini. Bagaimana adik Siang bisa menduga demikian tanya Tiong San Hui Hegen heran. Enci Hegen adalah seorang yang pintar, mengapa sekarang menjadi demikian? Apakah kau lupa ucapan Hei E. Koulo Chiampu yang menggunakan istilah disekap? Seandainya muridnya itu bisa bergerak bebas di dalam goa, bagaimana memerlukan orang mengantarkan makanan baginya? Tiong San Hui Hegen yang mendengar ucapan itu tertawa gelis sendiri. Tetapi setelah mengawasi keadaan dinding batu, ia lalu mengerutka alisnya dan bertanya pula. Hei E. Koulo Chiampu barangkali karena mendadak mendapat kabar bahwa Pat Baoya Oong dapat digunakan sebagai bandingan, Maka dalam kegirangannya itu hingga ia sudah melupakan untuk memberitahukan padaku tentang caranya untuk membuka dinding batu ini. Tanda petik. Enci Hegen jangan cemas dulu. Mungkin aku bisa membuka dinding batu ini berkata Hei E. Tian Siang sambil menggoyangkan tangan dan tertawa. Tiong San Hui Hegen heran. Tanyanya, Adik Siang, dengan caro bagaimana kau bisa membuka dinding batu ini? Apakah? Dugaan Enci benar. Aku selalu menganggap bahwa goa kuno ini ada hubungan satu sama lain dengan goa yang dahulu pernah kutinggali. Maka aku pikir hendak menggunakan caro untuk membuka dinding batu ini yang waktu itu diajarkan oleh Duta Bunga Mawar. Kalau begitu, Adik Siang lekas coba. Kalau bisa membuka, itulah yang paling baik anda tidak bisa, kita masih perlu mencari daya upaya yang lain. Hei E. Tian Siang menganggukkan kepala sambil senyum. Ia berjalan ke hadapan dinding batu, turut caro yang diajarkan oleh Duta Bunga Mawar dahulu. Ia mendorong sedikit kepada dinding batu itu. Benar saja, di belakang dinding batu itu terdengar suara gemuruh dan dinding yang tadi tertutup itu tampak sebuah pintu. Tiong San Hui Heng lalu lompat masuk, katanya sambil tersenyum. Adik Siang kau lihat, di belakang dinding batu ini tidak terdapat bayangan orang. Masih merupakan sebuah goa saja. Tanda seru. Hei E. Tian Siang juga lantas masuk untuk memeriksanya. kemudian berkata sambil tertawa geli. Aku pikir Hei E. Kou Lo Chiampo tentunya tidak akan omong main-main. Baiklah kita maju lagi untuk mencari tahu lebih jauh. Tiong San Hui Heng menganggukan kepal. Setelah melalui beberapa jalan tikungan, di hadapan mereka mendadak terdapat sinar terang. Agaknya sudah keluar lagi dari dalam goa. Hei E. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan semuanya semakin terheran-heran. Mereka buru-buru keluar dari goa. Di luar goa itu ternyata ada sebuah lembah yang bentuknya sangat aneh. Lembah itu luasnya hanya kira-kira 7-8 tombak persegi saja. Sekitarnya terdapat lamping gunung yang tinggi, hingga sulit bagi manusia untuk keluar atau masuk. Di dasarnya lembah terdapat banyak rumah dan batu-batu yang aneh bentuknya. Di seberang lain yang keadaannya serupa dengan lembah itu, juga terdapat sebuah mulut goa. Hei E. Tiong San Hui lalu berkata sambil menunjuk ke mulut goa di seberang sana. Di dalam goa itu, pasti sama keadaannya dengan goa yang kita lalui tadi. Juga terhalang oleh dinding goa. Bahkan mungkin merupakan tempat bersemayam duta bunga mawar. Tanda seru. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala sambil tersenyum. Setelah mengawasi keadaan di sekitarnya, tiba-tiba menunjuk sebuah batu besar. Adik Siang, lihatlah di atas batu besar itu ada terdapat tanda telapak tangan sangat dalam. Apa yang dikatakan oleh Hei E. Kou Lo Chiampo ternyata tidak salah. Benar-benar di sini ada orang yang sedang melatih kekuatan tenaga dalam. Hei E. Tiong San Hui dengan mengawasi batu itu, lalu menghampirinya. Selagi hendak memeriksanya dengan seksama, dari sela-sela tampak sesosok bayangan orang yang kecil langsing. Bayangan orang itu menggerakkan tangannya dan melancarkan serangan jarak jauh kepada Hei E. Tiong San Hui. Tiong San Hui Heng yang khawatir Hei E. Tiong Siang tidak keburu menyingkir, sambil berseru, ada orang membokong. Adik Siang lekas menyingkir ke sebelah kanan tangannya juga bergerak. Dengan menggunakan ilmunya dari golongan lobu P.I. ala ilmu Pan Siang Siang Lek, dari samping untuk menyambut serangan bayangan orang tadi. Hei E. Tiong Siang yang waktu itu sudah mendapat kemajuan banyak sekali, dengan sendirinya memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat. Sebelum Tiong San Hui Heng mengeluarkan suara peringatan itu, ia sudah menyadarinya hingga lompat melesat sejauh enam kaki. Begitu ia menyingkir, serangan yang dilancarkan oleh Tiong San Hui Heng tadi, juga sudah lantas beradu dengan serangan bayangan orang kecil langsing tadi. Kekuatan tenaga dalam Tiong San Hui Heng memang sudah sempurna. Ditambah lagi dengan pemberian daun pohon lengciye dari Yed Pun Sin Ceng, apalagi ilmu serangan tangan kosong Pan Siang Siang Lek itu adalah ilmu terampuh dari golongan lobu P.I. yang namanya sudah sangat terkenal dalam merimba persilatan, seharusnya ia dapat memukul mundur bayangan orang itu. Di luar dugaannya, ketika dua macam kekuatan tenaga dalam itu saling beradu di tengah udara, walaupun Tiong San Hui Heng berada di atas angin, lawannya hanya dapat dipaksa mundur selangkah saja. Ketika Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng pasang meta, keduanya terkejut. Mereka saling berpandangan dengan diliputi oleh berbagai pertanyaan dalam hati masing-masing. Ternyata bayangan yang muncul dari belakang batu besar dan melakukan serangan-serangan ganas kepada Hei E. Tian Siang bukan lain daripada Lo Sin In yang dikabarkan telah jatuh dari puncak gunung Tiong San. Tiong San Hui Heng setelah berpikir sejenak lalu berkata kepada Hei E. Tian Siang, Adik Siang, sekarang aku mengerti adik Sin Inmu ini ketika terjatuh dari puncak gunung Hoan San kebetulan telah ditolong oleh Hei E. Kou Lo Chiampo yang kebetulan lewat di situ dan mungkin karena ia suka dengan bakatnya yang baik, maka lalu dibawa kemari denapun dididik pelajaran ilmu silatnya sendiri yang disediakan untuk menghadapi kau pada lima tahun kemudian. Tetapi entah apa sebab hari ini ketika melihatmu, mengapa dengan tiba-tiba melancarkan serangan padamu? Sementara itu Ho Sin In telah berkata sambil menatap Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng bergiliran. Dengan care bagaimana kalian bisa datang kemari? Lekas keluar, karena suhuku tidak mengijankan siapapun juga masuk ke dalam lembah rahasia ini. Hei E. Tian Siang lalu berkata sambil mengerutkan alisnya, Adik In. Tanda petik. Tetapi baru saja mengeluarkan sepatah perkataan, Ho Sin In agaknya terkejut hingga mundur setengah langkah. Matanya terus menatap Hei E. Tian Siang. Sikapnya nampak seperti orang bingung, kemudian ia bertanya. Kau panggil siapa? Ucapanmu Adik In tadi, bagaimana dalam pendengaranku seperti tidak asing bagiku? Hei E. Tian Siang yang mendengarkan ucapan itu tahu bahwa Ho Sin In telah mengalami bencana dan kaget melampaui batas sehingga kehilangan seluruh daya ingatannya. Maka lalu ia berkata lagi, Adik In, kau adalah Ho Sin In dan aku adalah Hei E. Tian Siang. Dia ini Enci Tiong San Hui Heng yang dahulu pernah memberikan padamu sebilah pedang liuyapian siyekiam. Apakah kau sekarang bisa ingat? Ho Sin In masih tetap memandang dengan kebingungan, katanya. Ho Sin In. Hei E. Tian Siang pedang liuyapian siyekiam. Tiong San Hui Heng. Nama-nama ini meman benar tidak asing bagiku. Tapi aku sudah tidak ingat betul. Hei E. Tian Siang menghampiri lambat-lambat, katanya sambil tersenyum. Adik In, kau pikirkanlah baik-baik lagi. Nanti tentu kau ingat. Tanda seru. Tapi Ho Sin In kembali mengacungkan tangannya dan berkata dengan suara tajam. Aku tidak bisa ingat lagi. Awas kalau kau berani maju mendekati aku, aku nanti akan pukul mampus kau. Hei E. Tian Siang yang mengandung maksud hendak membangkitkan kembali ingatan Ho Sin In, masih tetap memanggil-manggil adik In, terus berjalan menghampiri sambil tersenyum. Di luar dugaannya, Ho Sin In ternyata benar-benar sudah melancarkan serangannya yang hebat. Hei E. Tian Siang memutar kakinya dengan gerakan sangat indah, mengelakkan serangan tersebut, sementara mulutnya berkata sambil tersenyum. Adik In, ingatkah kau bahwa kita dahulu pernah bersama-sama mengambil benda pusaka di gunung Taipeksan? Kita pernah menggadangi rembulan malam di puncak Go Biyedan. Bersama-sama pergi ke gunung Kielansan, di Goa Wasiang Soatlong mencari keterangan tentang orang aneh ini? Ho Sin In tetap memandangnya dengan sinar matu dingin, katanya. Aku tidak ingat. Aku hanya ingat bahwa suhuku berkata barang siapa mendekati aku harus kuserang dianya. Sehabis berkata demikian, dengan beruntun ia melancarkan tiga kali serangan dengan gerak tipunya yang luar biasa sebatnya hingga bayangan tangan itu seperti mengurung diri Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Siang tidak mengenali tiga jurus gerak tipu yang digunakan oleh Ho Sin In itu. Ia menduga pasti bahwa ilmu itu pastilah ilmu simpanan yang dimiliki oleh Hei E. Kou Soan. Oleh karenanya, maka ia tidak mau menyambut secara gegabah. Sebelum dirinya terkurung oleh ancaman serangan Ho Sin In, ia telah menggunakan ilmunya yang didapat dari Duta Bunga Mawar. Bagaikan Bunga Mawar berterbangan, ia telah lompat melesat setinggi satu tombak lebih. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan itu, dalam hati merasa sedih. Teringat pula kepada nasib Liu Giok Jie, karena kehilangan anaknya telah berubah menjadi gila hingga kemudian bertempur dengannya di Gunung Koli Kong San dan akhirnya terjun ke dalam lembah. Hingga saat ini masih belum dapat ditemukan bangkainya. Dan sekarang Ho Sin In juga lantaran mengalami kekagetan yang melampaui batas sehingga kehilangan ingatannya. Dalam keadaan seperti itu ia telah bertempur dengan Hei E. Tian Xiang yang menjadi kekasihnya. Pengalaman hidup sepasang saudara perempuan ini sesungguhnya amat menyedihkan sekali. Tiong San Hui Heng yang sudah mendapat pengalaman dari Liu Giok Jie, dalam hati selalu waspada. Maka ia lalu berdiri terus di samping, memperhatikan setiap gerakan Ho Sin In menjaga-jaga jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diingini. Hei E. Tian Xiang harus bekerja keras untuk mengelakkan setiap serangan yang dilancarkan oleh Ho Sin In. Ilmu silat yang digunakan oleh Ho Sin In hampir setiap serangannya mengandung keganasan, juga sangat hebat sekali. Dalam keadaan demikian, Hei E. Tian Xiang sebagai orang yang kena diserang, tetapi tidak dapat membalas hingga keadaannya sangat repot. Sambil melompat ke sana kemari, ia berkata kepada Tiong San Hui Heng. Enci Heng, adik In ini sudah kehilangan ingatannya. Tidak bisa diajak bicara secara wajar. Bagaimana aku harus berbuat? Tanda tanya. Tiong San Hui Heng tampak berpikir. Jawabannya kepada Hei E. Tian Xiang ternyata sama benar dengan maksud dari kata-kata Hwa Jie Swat ketika pertama kali bertemu di selat Gunung Busan, katanya. Adik Xiang, karena sementara ia tidak dapat diajak bicara dengan sewajarnya, totok saja dia dulu. Hei E. Tian Xiang juga merasa bahwa kecuali jalan ini, sudah tidak ada jalan lain lagi. Maka dalam usahanya mengelak itu, ia kadang-kadang mencari kesempatan untuk membalas. Maksudnya hendak menotok Hoxin In, barulah berusaha untuk memulihkan kembali ingatannya. Di luar dugaannya, Hei E. Kou Soan yang sifatnya selalu ingin menang saja, oleh karena ada maksud untuk mendidik Hoxin In sebagai orang kuat, akah bukan saja sudah menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya kepada gadis itu, tetapi juga sudah menurunkan seluruh kepandaya ilmunya yang jarang ada di dalam rimba persilatan. Oleh karenanya, maka Hoxin In kecuali tenaganya yang masih belum cukup sempurna hingga tidak dapat dibandingkan dengan Hei E. Tian Xiang, tetapi baik gerakan badannya dan ilmu silatnya, sudah selisih tidak jauh dengan Hei E. Tian Xiang. Hei E. Tian Xiang yang beberapa kali coba balas menyerang, tetapi semuanya tidak berhasil sampai ia pun mengeluarkan ilmunya dari bunga mawar yang mendapat dilakan oleh gerakan Hoxin In yang sangat lincah yang dahulu belum pernah dilihatnya, hingga dalam hatinya diangdian juga merasa heran. Dalam hatinya berpikir, apakah kalau hendak menundukan gadis ini perlu harus menggunakan ilmu jari tangan Tian Tian Chee. Tiong San Hui Heng berdiri sebagai penonton, tentu jauh lebih jelas mengetahui daripada Hei E. Tian Xiang sendiri. Ia tahu bahwa Hei E. Tian Xiang saat itu meskipun jauh berada di atas angin, tetapi jikalau pertempuran itu berlangsung lagi hingga seratus atau dua ratus jurus, ia belum tentu dapat mengalahkan Hoxin In. Maka ia lalu berpikir untuk coba menggunakan caranya yang sudah direncanakan. Maka lalu berkata kepada Hei E. Tian Xiang sambil tersenyum. Adik Xiang, berhentilah dulu. Aku akan menanya kepadanya beberapa patah kata. Hei E. Tian Xiang karena tidak menggunakan serangannya yang ampuh-hampuh, tentu saja jadi tidak dapat menjatuhkan Hoxin In. Selagi berada dalam kesulitan, mendengar ucapan Tiong San Hui Heng tadi, sudah tentu lantas menghentikan gerakannya dan lompat keluar dari kalangan. Hoxin In mengawasi Tiong San Hui Heng dengan metu, terbuka lebar, seolah-olah ingin sekali mendengar apa yang hendak diucapkan oleh gadis itu. Tiong San Hui Heng berjalan menghampiri sambil tersenyum. Baru berjalan dua langkah, Hoxin In kembali sudah mengancam dengan katanya. Kau tidak boleh maju lagi. Jikalau tidak, aku juga akan pukul padamu. Tiong San Hui Heng segera berhenti dan berkata sambil tersenyum. Nona Ho, apakah antara kami dengan kau ada permusuhan? Hoxin In menggeleng-gelengkan kepala sebagai jawaban. Tiong San Hui Heng berkata pula sambil tertawa. Kalau benar kita saling bermusuhan, mengapa kau hendak memukul kami? Ini adalah pesan dari Suhuku, Suhu kata siapa saja yang ingin mendekati aku, aku harus pukul orang itu. Mendapat kesempatan baik, Tiong San Hui Heng dengan sikap lemah lembut berkata sambil tersenyum. Apakah begitu saja kau hendak menuruti perintah Suhumu? Tanda tanya. Sudah tentu. Kalau aku tidak dengar perintah Suhau, apa harus dengar perintahmu? Itu benar, kau harus dengar ucapanku. Hoxin In mendadak marah, sambil mengeluarkan siulan tajam ia menyerang Tiong San Hui Heng dengan hebatnya. Tiong San Hui Heng mengelak dengan gayanya yang sangat indah. Hoxin In semakin gusar, katanya dengan sikap marah, mengapa aku harus dengar ucapanmu? Jikalau kau tidak bisa memberikan alasan yang cukup, aku akan menggunakan ilmu yang paling hebat yang Suhu turunkan kepadaku untuk menghadapi kau. Aku dengan dia datang kemari, kata Tiong San Hui Heng sambil menunjuk Hei Ei Tian Xiang, adalah atas permintaan Suhumu. Sudah tentu kau harus dengar juga ucapanku. Kau omong kosong. Dengan kira bagaimana Suhu bisa mengutus kau datang kemari? Tiong San Hui Heng melihat Hoxin In kembali sudah menggerakkan kekuatan tenaganya, agaknya hendak turun tangan lagi. Maka buru-buru menggoyangkan tangannya dan lantas berkata sambil tertawa. Nonahok, kau kenapa begitu tolol? Jikalau kami tidak diutus oleh Suhumu, dengan kira bagaimana dapat menemukan tempatmu yang sangat tersembunyi ini? Mendengar ucapan itu Hoxin In tercengang. Ia merasa bahwa ucapan Tiong San Hui Heng itu memang ada benarnya. Maka kemudian ia berkata, kalau benar kalian telah diutus oleh Suhu, seharusnya kalian tahu siapa nama Suhuku dan bagaimana orangnya. Hei E Tian Xiang yang berdiri di samping turut bicara. Suhumu adalah orang tua berbaju kuning yang bernama Hei E Kou Soan. Tiong San Hui Heng kembali menggambar bentuk dan dedak Hei E Kou Soan, Hoxin In barulah percaya benar. Maka barulah berkata sambil tersenyum. Mengapa Suhu tidak datang sendiri? Sebaliknya mengutus kalian datang kemari? Sebetulnya hendak apa? Tiong San Hui Heng berkata sambil menunjuk Hei E Tian Xiang. Suhumu dengan Hei E Tian Xiang ini sudah menjadi sahabat baik, tidak akan bermusuhan lagi. Maka sengaja mengutus kami datang kemari untuk membebaskankah supaya kau bisa bebas dari tempat ini. Karena ia telah mengambil keputusan untuk membatalkan janjinya yang hendak mengadakan pertemuan di Gunung Taisan pada lima tahun kemudian. Hoxin In barulah menjadi sadar. Sambil menatap Hei E Tian Xiang ia berkata, Oh ya benar. Suhu justru lantaran pernah berjanji kepadanya hendak mengadakan pertandingan di Gunung Taisan pada lima tahun kemudian. Maka tadi aku ketika mendengar nama Hei E Tian Xiang lantas merasa seperti pernah dengar namamu. Tiong San Hui Heng berkata pula sambil tertawa. Inilah soal yang kesatu. Suhumu masih memberi pesan kepadaku mengenai soal yang kedua yakni beliau telah minta kami mengajak kau untuk menjumpai seorang tabib kenamaan pada dewasa ini. Untuk apa pergi menjumpai tabib kenamaan bertanya Hoxin In. Menurut keterangan Hei E Kou Lociampua, katanya kau pernah mengalami kekejutan hebat sehingga terhadap segala urusan yang sudah lalu, sudah tidak ingat semuanya. Mungkin tabib kenamaan itu bisa menyembuhkan penyakitmu yang aneh ini. Urusan ini memang benar sangat aneh, terhadap segala apa yang sudah lalu, ingatanku menjadi samar-samar. Umpama saja tadi kalian katakan aku bernama Hoxin In, aku lantas merasa bahwa itu memang tidak salah, tapi juga seperti merasa agak salah. Tiong San Hui Heng berjalan menghampiri, dengan menarik tangan Hoxin In, berkata lagi sambil tersenyum. Penyakit aneh ini tidak menjadi soal, kau mengikut kami pergi menemui tabib kenamaan itu. Mungkin bisa lantas disembuhkan. Hoxin In kini ternyata menurut saja, ia berjalan bersama Tiong San Hui Heng sambil bergan dengan tangan, sepanjang jalan ia bertanya sambil tertawa. Tabib kenamaan itu siapa namanya? Di mana tempat tinggalnya? Dia bernama Amse Hong Kong, tempat tinggalnya di Tian Sin Peng, di Gunung Siong San jawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Hei ee Tian Xiang yang mendengar ucapan itu mengagumi kecerdasan Tiong San Hui Heng. Ajakannya yang mengajak Hoxin In pergi ke Gunung Siong San, kemungkinan besar upaya dengan perobatan Siong Kong, perlahan-lahan dapat memulihkan kembali ingatannya yang sudah hilang. Hoxin In lalu membereskan barang-barangnya. Hei ee Tian Xiang sebelum berlalu dari tempat itu, pergi dulu menghadap ke kuburan Duta Bunga Mawar, untuk memberi hormat. Setelah itu baru meninggalkan Gunung Tai Pasan, menuju ke Gunung Siong San Tiong San Hui Heng bertiga dengan sendirinya tidak bisa naik kuda. Maka ia perintahkan Xiaopek, Tatueng dan kudanya Cheng Hang Kia berjalan lebih dulu ke Gunung Siong San dan menunggu di sana. Si Hong Kong dahulu memang pernah menjadi majikan Cheng Hang Kia. Maka perjalanan ke Gunung Siong San itu merupakan perjalanan yang sudah tidak asing baginya. Mendengar ucapan itu, segera berangkat bersama Xiaopek dan Tai Wong. Tiong San Hui Heng yang mengawasi Hoxin In berjalan berdampingan dengan Hei ee Tian Xiang tampaknya sangat akrab. Dalam hati juga merasa gembira. Hoxin In meskipun telah lupa semua hal-hal yang sudah lalu, tetapi setelah bersahabat lagi dengan Hei ee Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng, terutama terhadap pemuda itu, seolah-olah seperti sudah menjadi jodohnya hingga tampaknya semakin erat. Dengan perjalanan yang cepat, dalam waktu beberapa hari sudah tiba di Gunung Siong San tetapi ketika tiba di kediaman Si Hong Kong, hanya tampak Si Hong Kong seorang diri, tidak tampak jejak Tiong San Seng. Hati Tiong San Hui Heng agak terkejut, maka buru-buru bertanya kepada Si Hong Kong. Si Loh Chiam Pua, kemana perginya ayahku? Tiong San Tai Hiap sudah pergi dari sini kira-kira 10 hari. Katanya ia akan pergi ke puncak tertinggi di Gunung Goga untuk bertempur dengan musuh tangguh. Terkejut Tiong San Hui Heng mendengar ucapan itu, maka lalu bertanya pula. Ayah selamanya sangat sabar. Sedikit sekali musuh-musuhnya. Di waktu belakangan ini ayah telah mensucikan diri, lebih-lebih jarang melakukan perjalanan ke dunia Kang O. Dengan kira bagaimana dengan mendadak hendak pergi ke puncak tertinggi Gunung Goga untuk bertemu dengan musuh tangguh. Si Hong Kong menggeleng-gelengkan kepala. Katanya sambil tertawa getir. Aku sendiri juga tidak tahu jelas. Hanya samar-sama dengar Tiong San Tai Hiap berkata bahwa urusan ini telah timbul karena nona Tiong San merupakan suatu bencana yang paling besar dan terakhir dalam hidupnya. Tiong San Hui Heng semakin mendengar semakin terheran-heran. Maka lalu berkata kepada Hei Ae Tian Siang. Adik Siang, kau pikir urusan ini timbulan dari kita? Kita melakukan perjalanan di dunia Kang O dengan baik-baik, tidak menimbulkan soal kepada orang lain. Bagaimana bisa meremit-remit tayah sama pi harus menghadapi bencana besar seperti ini? Hei Ae Tian Siang mengerutkan alisnya, bertanya kepada Si Hong Kong. Se Lo Chiang Pua, sebelum Pek Tiong San berangkat, apakah pernah meninggalkan pesan untuk En Chi Heng? Tiong San Tai Hiap anggap bahwa gara-gara itu muncul karena nona Tiong San. Mungkin bisa pergi mencari padanya. Maka suruh aku menyampaikan kepada nona Tiong San dan kah sementara tidak perlu dicari. Tunggu sampai lain tahun permulaan bulan 8, pergi ke lembah kematian di Gunung Chong Lamu untuk melihat bagaimana kesudahannya pertempuran itu berkata Si Hong Kong sambil tertawa. Tiong San Hoi Heng semakin cemas mendengar ucapan itu. Mungkin semua itu keliru. Aku belum pernah menimbulkan gara-gara. Kedatanganku ini juga bukan buat mencari ayah, adalah untuk mencari Si Lo Chiang Pua untuk mengeluarkan kepandainmu dalam bidang obat-obatan. Oh, jadi nona Tiong San mencari aku untuk menyembuhkan penyakit siapa? Tiong San Hoi Heng berkata sambil menunjuk hoxin in, nona Ho ini dahulu bersama-sama San Chi Wulopan Oetai. Chiang Pua telah mendapat bahaya di atas Gunung Ho An San meskipun secara kebetulan ditolong oleh seorang pandai tetapi karena terkejutnya hingga segala urusan yang sudah lalu semuanya telah lupa. Sedangkan namanya sendiri dan asal-usulnya juga sudah tidak ingat lagi. Si Hong Kong mendengar ucapan itu lalu menatap wajah hoxin in. Tampak gadis itu tersenyum-senyum dengan sinar metu sayu, mengawasi dirinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, Tai Hong Kong tampak mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Hei Tiong Siang yang menyaksikan keadaan ini lalu bertanya. Si Lo Chiang Pua, penyakit aneh hilang ingatan dari nona Ho ini, apakah tidak mudah disembuhkan? Untuk menyembuhkannya tidak sulit, hanya tidak dapat sembuh dalam waktu pendek. Berikan padanya obat-obat menenangkan pikiran. Dengan sendirinya perlahan-lahan bisa semibuh sendiri. Tapi lamanya paling sedikit harus 3 tahun, bisa-bisa lebih dari itu berkata Si Hong Kong sambil menggelengkan kepala. Hanya, waktu 3 tahun sesungguhnya terlalu lama. Sedangkan pada musim Tiong Chiu tahun depan kita, kita masih perlu mengumpulkan tenaga untuk pergi ke puncak gunung Tai Perk Hong akan mengadakan pertempuran dengan kawanan penjahat partai Cheng Tian Pei dan Pat Baoya Oong Hian Wan Liat dan lain-lainnya. Si Hong Kong menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Aku juga merasa apabila tidak menggunakan care istimewa, sebetulnya memang terlalu lama untuk menyembuhkan penyakit macam ini. Tiong San Hoi Heng sangat girang mendengar kata itu, kembali bertanya. Si Lo Chiang Pua, apakah Lo Chiang Pua masih mempunyai care yang paling baik dan luar biasa untuk dapat menyembuhkan dalam waktu yang lebih singkat? Si Hong Kong tertawa tanpa menjawab. Kemudian memandang agak lama kepada Ho Xin In. Tiong San Hoi Heng yang sangat cerdik, menemukan keadaan demikian lantas mengerti. Maka berkata kepada He E Tian Xiang. Adik Xiang, di atas Tian Xin Peng ini pemandangan alamnya sangat indah. Cobalah kau ajak adik inmu untuk melihat-lihat. He E Tian Xiang segera mengerti bahwa Si Hong Kong hendak mengadakan perundingan rahasia dengan Tiong San Hoi Heng, maka lalu menganggukan kepala sambil tersenyum. Kemudian mengajak Ho Xin In pergi ke puncak gunung Siong San untuk menikmati pemandangan alam. Setelah He E Tian Xiang dan Ho Xin In berlalu, Tiong San Hoi Heng lalu berkata, Se Lo Chiam Pua, kau pikir hendak menggunakan care luar biasa bagaimana? Bagaimana nampaknya demikian misterius? Tanda tanya. Nona Tiong San, tahukah kau apabila anak bayi dihinggapi penyakit kaget, apa yang harus dilakukan oleh ayah bundanya? Tanda tanya-tanya Se Hong Kong sambil tersenyum. Menurut tradisi rakyat jelata, tindakan yang dilakukan itu dinamakan memanggil sukma. Bayi itu harus dibawa ke tempat yang mendapat kaget, lalu memanggil namanya. Dengan demikian bayi itu lantas menjadi tenang. Se Hong Kong berkata sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang. Care luar biasa yang ku katakan tadi ialah ingin membawa Ho Xin In ke tempat kejadiannya dan memanggil sukmanya. Tindakan memanggil sukma ini hanya suatu kepercayaan dari rakyat jelata. Lo Chiam Pua adalah tabib kenamaan pada dewasa ini, bagaimana juga? Tanda petik. Nona Tiong San, kau tidak tahu. Umumnya untuk menyembuhkan penyakit dibagi menjadi pengobatan dengan obat-obatan dan pengobatan dengan rohani. Ini harus ditinjau dari keadaan penyakitnya. Kadangkala harus menitik beratkan pada obat-obatan, tapi ada kalanya juga harus mengandalkan pengobatan rohani. Tapi ada kalanya juga pengobatan dengan obat dan rohani, sama-sama pentingnya. Tiong San Hui Heng yang mendengar urayan itu hanya menganggukan kepala, namun masih belum memahami benar-benar. Sementara itu Si Hong Kong sudah berkata lagi sambil senyum. Aku pikir lebih dahulu memberikan makan obat kepada Hoxin In untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Di samping itu ingin bawa ia ke puncak gunung Hoan San di mana dahulu dia terjatuh. Bahkan mungkin kita akan mengadakan recontak ia kejadian dahulu supaya Hoxin In teringat kembali kejadian-kejadian itu. Dengan demikian dapat membuka ingatannya kembali. Kemudian kita berikan lagi obat yang agak keras, barangkali penyakit lupa ingatannya dapat disembuhkan dengan waktu yang agak cepat. Tiong San Hui Heng yang mendengar keterangan itu sangat kagum sekali, katanya sambil menghela nafas. Keralo Chiampua menyembuhkan sesuatu penyakit benar saja jauh bedanya dengan tabib lain. Bo Ampua sesungguhnya kagum sekali. Kalian boleh berdiam di sini beberapa hari dulu. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala sambil tersenyum. Dan dam dia memberitahukan kepada Hei E. Tian Siang tentang maksud Si Hong Kong itu. Tiga hari kemudian, obat-obat yang diperlukan untuk keperluan Hoxin In itu sudah siap semua dan setiap harinya ia memberikan obat penenang pikiran kepada Hoxin In. Tiong San Hui Heng pesan kepada Tai Wong dan Cheng Hang Kiai supaya berdiam di Tian San Peng, hanya mengajak Xia Opek saja. Hoxin In waktu itu meskipun belum pulih kembali ingatannya seperti dahulu, tetapi hubungannya dengan Tiong San Hui Heng sudah jadi akrab lagi. Maka ketika ia pergi bersama-sama Si Hong Kong dan lain-lainnya meninggalkan gunung Nsiong San, ia bertanya kepada Tiong San Hui Heng. Enci Tiong San, aku sudah makan banyak obat dari tabib kenamaan Si Locian Pua, tetapi bagaimana masih tidak ingat semua kejadian yang sudah lalu? Tiong San Hui Heng menghiburi padanya sambil tersenyum. Adik In, kau jangan cemas dulu. Penyakitmu itu sudah terlalu dalam. Kita sekarang justru hendak mengajak kau untuk mencari semacam obat yang mustajab, pasti dapat menyembuhkan penyakitmu semua. Hoxin In bertanya pula sambil senyum. Enci Tiong San, tahukah kau suhuku sekarang ini berada di mana? Tiong San Hui Heng tidak suka memberitahukan kepergian Hei Ei Kou Soan yang sebenarnya. Maka hanya menjawab sambil tersenyum. Suhumu sedang pergi menengok sahabat lamanya untuk beromong-omong. Ia perintahkan kepada kami setelah menyembuhkan penyakitmu yang aneh ini supaya menunggu. Di puncak gunung Tai Pek Hang di gunung Chong Lemsan pada malam Tiong Chiu tahun depan, di sana nanti bisa bertemu lagi dengannya. Dan kemana sekarang kita hendak pergi bertanya Hoxin In sambil tertawa. Tiong San Hui Heng menjawab dengan suara lemah lembut. Kita lebih dulu hendak pergi ke Selat Wan Hiap mencari semacam obat mujijat buat menyembuhkan penyakitmu. Kemudian diari sana pergi ke puncak gunung Go BIEU untuk menikmati pemandangan amal terang bulan di atas puncak gunung itu. He E Tiansyang tahu bahwa Tiong San Hui Heng itu sedang menggunakan teknik menyembuhkan ingatan Hoxin In supaya Hoxin In perlahan-lahan mengingat kembali kejadian-kejadian yang lalu. Ia lalu berkata sambil tertawa. Selat Wan Hiap di sungai Tiang Kang, pemandangan sungguh hebat. Terutama di Selat Wan Bun, selat itu demikian keadaannya sehingga membuat jantung berdebaran tentang pemandangan alam di puncak Go BIEU. Tanda petik. Belum habis ucapannya, Hoxin In sudah menggoyangkan tangannya mencegah He E Tiansyang melanjutkan terus kata-katanya dengan mengerutkan alisnya berkata. Engkoh Siang, dua tempat yang kau sebutkan tak dirasa-rasanya seperti pernah aku kunjungi. He E Tiansyang dalam hati merasa girang, katanya sambil tersenyum. Adik In, cobalah kau ingat-ingat lagi baik-baik. Sebetulnya pernahkah kau berkunjung ke sana atau belum? Hoxin In yang mendengar ucapan itu lantas terbenam dalam alam pikirannya sendiri. Tiong San Hui Heng sengaja memperlambat jalannya, membiarkan Hoxin In berjalan berdampingan dengan He E Tiansyang dan selama itu ia berkata kepada Si Hong Kong dengan suara sangat perlahan. Se Lociampua, menurut pandangan Lociampua dengan care seperti ini, untuk kadang-kadang membangkitkan ingatan Hoxin In, apakah dapat membantu memulihkan ingatannya? Tanda tanya. Si Hong Kong berpikir dahulu, kemudian menjawab sambil menggelengkan kepala. Pukulan batin yang diterimanya itu sudah terlalu hebat. Dengan care biasa seperti ini, barangkali hasilnya sedikit sekali. Tidak mungkin dapat mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Benar saja, Hoxin In yang terbenam dalam pikirannya sekian lama masih menggeleng-gelengka kepala dan berkata kepada He E Tiansyang sambil tertawa getir. Engkau Siang, bagaimanapun juga aku berpikir juga tidak ingat lagi. Hanya samar-samar aku merasa bahwa nama Wan Bun itu sangat menakutkan sekali. Sedangkan nama tempat puncak gunung Godie ini, aku merasa sangat senang. Adik In, kalau katamu tempat yang disebut Wan Bun itu menakutkan, beranikah kau pergi ke sana? Matanya He E Tiansyang. Hoxin In mengerutkan alisnya dan berkata sambil menggelengkan kepala. Mengapa aku tidak berani? Aku justru ingin menyaksikan dan melihat tempat itu. Bagaimana dalam pendengaranku terasa sangat menakutkan sehingga bulu-bulu romaku pada berdiri. He E Tiansyang yang mendengar jawaban itu dalam hati diam-diam merasa girang. Ia tahu bahwa rencana penyembuhan yang diatur oleh Sei Hong Kong ini mungkin akan berhasil. Hoxin In kini setelah mendengar naam Wan Bun itu jelas merasa takut. Dan setelah ia nanti berada sendiri untuk mengadakan recon senelie kejadian yang lalu, pasti akan mengalami pukulan batin lagi hingga bisa kembali ingatannya seperti biasa. Sepanjang jalan itu tidak ada kejadian apa-apa. Hingga tiba di tempat yang dinamakan Wan Bun itu. Sei Hong Kong menurut keterangan Sam Chiu Lo pandahulu memerintahkan Tiong San Hoi Heng menyamar sebagai wanita kesepian, menyuruh He E Tiansyang siap dengan jala wasiatnya warna merah untuk berjaga-jaga di tepi jurang. Setelah selesai mengatur semua, Sei Hong Kong mengajak Hoxin In di waktu malam yang gelap mendaki puncak gunung Hoan San sambil berjalan Hoxin In memperhatikan keadaan di sekitarnya, kemudian berkata kepada Sei Hong Kong sambil tertawa getir. Sei Lo Chiam Pua, tempat ini aku benar-benar seperti sudah pernah datang. Nona Ho, ingatkah kau bahwa di dalam rimba persilatan ada seorang pendekar yaknes sifatnya aneh? Pendekar itu bernama Sam Tian Lo Pan Oirtai Hao bertanya Sei Hong Kong sambil tertawa. Iya benar. Aku justru mengikuti Sam Chiu Lo Pan Oirtai Hao pernah datang ke puncak gunung Hoan San ini. Sei Hong Kong dalam hati diam-diam merasa girang, cepat bertanya pula. Nona Ho, coba kau pikir lagi baik-baik. Waktu itu di puncak gunung Hoan San ini apakah hanya kau dan Sam Chiu Lo Pan Oirtai Hao berdua saja? Hoxin In yang berada kembali di tempat kejadian dahulu, samar-samar mulai mendapat kembali ingatannya. Setelah berpikir sejenak, berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bukan cuma kita berdua saja, rasanya masih ada seorang perempuan yang mengenakan baju hitam. Perempuan itu mengaku sebagai wanita kesepian. Sei Hong Kong lalu berkata lagi sambil menunjuk jari tangannya. Nona Ho, katamu benar. Wanita kesepian yang mengenakan pakaian hitam itu, bukankah ada di sana? Hoxin In mengawasi ke tempat yang ditunjuk oleh Sei Hong Kong. Benar saja ia menampak seorang perempuan berpakaian hitam yang mengenakan kerudung muka, muncul perlahan-lahan di belakangnya. Peristiwa di waktu lalu, kini telah terbentang lagi di hadapan matanya. Tanpa disadarinya Hoxin In lalu melancarkan tiga kali serangan yang hebat kepada wanita kesepian yang peranannya dipegang oleh Tiong San Hui Heng. Hei Tiansyang sementara itu senunyi di tepi jurang. Menyaksikan keadaan itu, diam-diam menganggukan kepala sambil tersenyum sebab ilmu silat yang dipergunakan oleh Hoxin In sekarang bukanlah ilmu silat pelajaran Hei Kou Soan yang aneh, melainkan ilmu silat gelongan Gou Diye. Perubahan itu, merupakan bukti yang nyata bahwa pikiran Hoxin In sudah nampak gejalanya pulih kembali ingatannya. Tiong San Hui Heng mengelak, dengan beruntun dia harus mengelakkan diri dari serangan Hoxin In yang dilancarkan hingga 10 jurus lebih. Dalam keadaan seperti kalap menyerang lawan itu, Hoxin In tiba-tiba seperti ingat sesuatu, ia bertanya dengan suara tajam. Se-Loh Siam Pua, di mana pedanggung Li Uyapian Sia Kiam? Se-Hong Kong tidak menduga Hoxin In akan mengajukan pertanyaan demikian, hingga waktu itu ia hampir tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena tidak mendapat jawaban, Hoxin In berkata lagi kepada diri sendiri. Oh, ya benar. Pedanggung Li Uyapian Sia Kiam terjatuh di tempat ini. Sekarang aku hendak mengambilnya kembali. Sehabis berkata demikian, tiba-tiba badannya bergerak dan melompat terjun ke dalam jurang yang dalamnya 100 tombak lebih. Tiong San Hui Heng tidak menduga Hoxin In bisa mendadak bertindak demikian. Untuk mencegah sudah tidak keburu lagi. Untunglah waktu itu Hei Ei Tian Siang sudah siap siaga dengan jaring pusakannya. Maka ketika Hoxin In terjun, jaringnya lalu dilepaskan untuk menjala tubuh Hoxin In. Se-Hong Kong yang kemudian datang memburu lalu menotok dua bagian jalan darahnya di tubuh Hoxin In, kemudian diberikannya lagi obat-obatan yang diperlukan. Setelah itu Hei membuka totokannya dan diurut-urutnya sebentar supaya bisa tidur pulas. Hei Ei Tian Siang tahu asal Hoxin In bisa tidur pulas, nanti kalau ia mendusin lagi maka berhasilah sudah usaha Se-Hong Kong yang menyembuhkan penyakit lupa ingatan itu. Maka saat itu ia bisa unjukkan senyum dan menarik napas lega. Tiong San Hoi Heng juga sangat mengagumi kepandaian Se-Hong Kong itu, katanya sambil tersenyum. Se-Lo Chiampo sejak dahulu kala, tabib kenamaan yang memiliki kepandaian benar-benar. Tidak memperdulikan hasilnya yang cepat, Kero untuk memulihkan kembali ingatan adik In ini, benar-benar suatu Kero yang luar biasa. Caraku ini hanya kulakukan dalam keadaan terpaksa. Untuk mengetahui berhasilnya atau tidak, kita harus menunggu dahulu sampai Hoxin In mendusin. Masih perlu dilihat sampai di mana pulih kembalinya ingatannya. Baru dapat dibuktikan hasil dari pekerjaan ini menjawab Se-Hong Kong sambil tertawa. Tadi Hoxin In dengan tiba-tiba menyebut pedangnya Liu Yabian Siakiam. Hal ini membuat aku bingung sekali. Sebab pedang itu sudah terjatuh dari puncak gunung Hoasan bagaimana bisa dibawa oleh perempuan berbaju hitam itu dan tiga iblis gunung Chong Lam yang berdiam di lembah kematian. Tanda tanya berkata He-E Tian Siang sambil mengerutkan alisnya. Adik Siang, perlu apa kau menjadi bingung? Adik In waktu itu terjatuh dari puncak gunung Hoasan ini adal terpisah dengan pedangnya. Ia dapat ditolong oleh He-E Kong Lociampo yang kemudian diberi pelajaran ilmu silatnya. Sedangkan pedangnya mungkin terus terjatuh ke sungai atau mungkin tertancap di tebing gunung dan kemudian diambil oleh perempuan berbaju hitam yang lain. Yang selanjutnya terjatuh di tangan tiga iblis dari gunung Chong Lam itu berkata Tiong San Hui Heng. Dugaanmu ini mungkin benar berkata He-E Tian Siang sambil mengangguk-anggukan kepala. Kau menyebut lembah kematian di gunung Chong Lam. Membuat aku teringat kepada ayah. Entah musuh tangguh siapa yang perlu mengadakan perjanjian mengadu kepandain di puncak gunung dan kemudian baru ke lembah kematian untuk bertempur mati-matian, berkata Tiong San Hui Heng sambil mengerutkan alisnya. Urusan ini sesungguhnya sangat mengherankan rimba persilatan dewasa ini. Kecuali Pat Baoya Oong Hian Wan lihat suami istri dan perkut ISU, masih ada siapa lagi yang berani mengadu kepandain dengan empek Tiong San berkata He-E Tian Siang. Yang lebih mengherankan ialah, katanya ia mendapat musuh tangguh karena gara-garaku. Sekarang ini kita justru tidak mempunyai urusan penting. Tunggu hingga adik-in sudah pulih kembali ingatannya, kita bisa bersama-sama pesiar ke gunung Ngogak. Asal dapat menemukan empek Tiong San, bukankah segera mengerti? Aku sebetulnya agak khawatir. Jikalau bisa menemui ayah untuk membantu padanya, itulah paling baik. He-E Tian Siang lalu bertanya kepada Si Hong Kong, bagaimana Si Lo Chiampo? Apakah Si Lo Chiampo juga? Mau turut bersama-sama kami pergi ke gunung Ngogak. Aku memang seorang pengangguran yang sama sekali tidak punya gawe. Untuk pesiar bersama-sama kalian ku rasa juga baik, jawab Si Hong Kong sambil tertawa. He-E Tian Siang kembali bertanya kepada Tiong San Hui Heng. Enci Heng, kalau kita hendak melakukan perjalanan ke gunung Ngogak, Jalanan-an daerah pegunungan yang terjal itu, rasanya tidak tepat kalau kita menggunakan kuda. Apakah tidak baik kalau kita tinggalkan Cheng Hang Kie dan Tai Wong di atas gunung Siong San Nak aja? Tiong San Hui Heng menganggukan kepala sambil tersenyum. Karena melihat Ho Sin In masih tidur nyenyak, maka lalu melepaskan pakaian tebalnya untuk menutupi tubuh gadis itu. Si Hong Kong diam-diam menganggukan kepala dan berkata kepada Tiong San Hui Heng. Nona Tiong San, kalau kita hendak pesiar ke gunung Ngogak, agaknya juga perlu membuat rencana lebih dahulu. Tidak boleh melakukan perjalanan dengan membabi buta. Se-Loh Chiam Pua, apakah tidak baik nanti setelah urusan di Sin selesai, lebih dahulu kita pergi ke gunung Ho Asan di sebelah barat gunung Ngogak, lalu pergi ke gunung Heng San sebelah utara Ngogak, kemudian ke gunung Tai San di sebelah timur Ngogak dan setelah itu ke gunung Siong San yang merupakan bagian tengah gunung itu. Dan pada akhirnya sama-sama ke Lenggak. Hei Tiong Siang yang mendengar ucapan itu, lantas menggoyang-goyangkan tangannya dan lalu berkata, Rencana perjalanan Nci Hei Gen ini semuanya baik. Tapi dengan kera demikian, sebetulnya salah besar. Di mana salah ku tanya Tiong San Hui Heng? Sebab ke-satu, empek Tiong San sudah menjanjikan kepada kita pada permulaan bulan 8 tahun depan, ketemu di lembah kematian di gunung Chong Lam. Kedua, kita perlu menghadiri pertemuan di gunung Tai Pek Hang pada musing Tiong Chiu. Maka seharusnya kita lebih dahulu harus berkunjung ke Heng San di Lenggak, sedangkan di Siga kita anggap sebagai pos yang terakhir, barulah tidak melakukan perjalanan. Hei Hei, Adi Siang, hari ini mengapa bisa berpikir demikian cermat? Inilah yang dinamakan apabila orang sedang menghadapi. Tanda petik. Belum habis ucapannya, mendadak berdiam. Sebab ia merasa bahwa ucapannya itu ada mengandung kesalahan, mungkin Tiong San Hui Heng nanti akan merasa tidak senang. Tiong San Hui Heng yang sangat cerdik, sudah tentu segera dapat menangkap arti kata-kata yang akan diucapkan oleh Hei Hei Tian Siang. Maka lalu berkata sambil menghela nafas. Adi Siang, kau jangan gembira dulu. Sebab meskipun sekarang ini adik In ada harapan pulih kembali ingatannya, yang memang merupakan suatu kegembiraan besar buat kita, tetapi seperti peribahasa ada kata, nasib manusia siapa tahu, mungkin di tempat ini gembira untuk kita, di lain tempat lain pula keadaannya. Hei Hei Tian Siang yang menyaksikan sikap Tiong San Hui Heng mendadak menjadi sedih dan waktu ia bicara matanya berkaca-kaca. Keadaan ini berbeda jauh dengan biasanya, maka ia lalu bertanya dengan terheran-heran. Enci Heng, mengapa dengan mendadak kau menjadi begitu sedih? Apakah dalam ucapan-ucapan ku tadi ada yang keliru? Tiong San Hui Heng menggeleng-gelengkan kepala tidak menjawab, dan air matanya mengalir semakin deras. Sei Hong Kong yang tidak tahu urusan liok giok jie yang terjatuh di dalam jurang di gunung Koli Kong San, menyaksikan keadaan itu juga merasa heran. Tanyanya, Nona Tiong San, bagaimana kau dengan mendadak jadi begitu sedih? Tiong San Hui Heng yang tidak bisa menutup hal itu selama-lamanya, sudah akan memberitahu kejadian di gunung Koli Kong San itu kepada Hei Hei Tian Siang. Adik Siang, harap kau tenang. Aku hendak memberitahukan suatu kabar buruk padamu. Terkejut hati Hei Hei Tian Siang. Ia merasa bahwa penuturan ini tentu merupakan suatu peristiwa penting, maka lebih dahulu ia menenangkan pikirannya, kemudian bertanya. Tiong San Hui Heng, kau ceritakanlah. Sebetulnya ada berita buruk apa? Liok giok jie sudah mati, bahkan ia mati di tanganku sendiri. Hei Hei Tian Siang yang sejak suhunya Pak Bin meninggal dunia, hidupnya sudah sebatang kera. Orang-orang yang hubungannya paling dekat dengannya hanya Liok giok jie, Hok Sinin dan Tiong San Hui Heng bertiga. Maka begitu mendengar ucapan Tiong San Hui Heng, ia segera menduga bahwa nasib buruk telah menimpa Liok giok jie. Bila benar demikian, meskipun ia menduga tetapi rupanya sudah diduga. Dari semula. Namun tentang ucapan Tiong San Hui Heng bahwa Liok giok jie mati di tangannya, ia menjadi terheran-heran, dengan menatap wajah Tiong San Hui Heng ia menahan sedihnya, tanyanya lambat-lambat. Mati hidup seseorang itu tergantung di tangan Tuhan. Kita ambil saja sebagai contoh, misal saja perjalanan kita yang membahayakan di Gunung Kunlun Bukankah aku dan En Cih Heng menjelma menjadi orang lagi? Maka itu, berita buruk demikian, meskipun menjadikan cukup kuat bagiku untuk tidak sampai terpengaruh perasaanku, En Cih Heng boleh ceritakan sejelas-jelasnya bagaimana Liok giok jie menemukan nasibnya. Tiong San Hui Heng yang menampak Hei Etiansyang masih berlaku tenang, maka lantas menceritakan kejadian di Gunung Kolikong San Hei Etiansyang setelah mendengar habis penuturan itu, perasaan sedihnya agaknya berkurang. Lalu berkata kepadanya, En Cih Heng, menurut ceritamu ini, Liok giok jie tentu sudah menemukan ajalnya. Liok giok jie terjun ke dalam jurang yang di meikian dalam, bagaimana masih ada harapan hidup berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa getir. Hei Etiansyang menunjuk ke bawah puncak Gunung Wansan yang ada mengalirkan air sungai yang amat deras, lalu berkata, En Cih Heng, bagaimana dalamnya jurang Gunung Kolikong San itu kalau dibandingkan dengan Selat Wan Hiap ini? Sekalipun jurang itu tidak dapat dibandingkan dengan Selat Wan Hiap ini tetapi juga tidak jauh perbedaannya. Hei Etiansyang berkata lagi sambil menunjuk Hoxin In yang sedang tidur nyenyak. Waktu adik In tergelincir dari puncak Gunung Wansan, sudah terluka parah lebih dahulu. Keadaan adik In waktu itu toh jauh lebih berbahaya daripada sewaktu Liok giok jie buang diri ke dalam jurang. Tapi sekarang dia masih dalam keadaan selamat. Apakah Liok giok jie tidak mempunyai sebersih harapan hidup juga? Tiong San Hui Heng meskipun merasa bahwa ucapan Hei Etiansyang itu karena terdorong oleh perasaannya sendiri, tetapi ia masih sangsi apakah benar masih ada orang tua berbaju kuning Hei Eikou Soan yang kedua yang menunggu di jurang Gunung Kolikong San itu, menolong Liok giok jie keluar dari bahaya? Namun demikian, demi kepentingan pemuda itu, juga terpaksa membiarkan, katanya sambil menganggukan kepala. Ucapanmu ini juga benar, apabila kau menggunakan adik In ini sebagai contoh, maka Liok giok jie bukan saja ada kemungkinan belum pasti mengalami kematiannya, bahkan mungkin akan menemukan kejadian gaib. Semoga bisa terjadi seperti apa yang kita harapkan. Jikalau tidak, kalau sampai tidak mempunyai ibu, sesungguhnya terlalu kasihan. Tiong San Hui Heng juga tahu bahaya Tiansyang adalah seorang pemuda yang penuh perasaan. Sikapnya yang diunjukkan tadi, karena terjunya Liok giok jie ke dalam jurang itu ada hubungannya dengan dirinya, maka baru saja mencoba menekan perasaannya sendiri untuk membesarkan hati dirinya. Tapi kini, perasaan itu susah ditekan lagi, sehingga pemuda itu nampak demikian sedih. Maka ia menghampiri dan menarik tangannya sambil berkata dengan lemah lembut, Adik siang jangan sedih. Kalau Liok giok jie masih ada harapan hidup, itulah memang yang kita harapkan. Tapi jikalau tidak, aku juga pasti akan mau merawat bayinya, akanku perlakukan sebagai anakku sendiri. Waktu itu, Sei Hong Kong yang menyaksikan betapa mesranya hubungan antara Hei E. Tiansyang dan Tiong San Hui Heng, maka lalu menyingkir dan duduk bersemedi. Sementara itu, Hei E. Tiansyang sudah dihiburi oleh Tiong San Hui Heng, sebaliknya malah merasa piluh hingga air matanya tidak tertahan lagi lantas mengalir keluar, katanya dengan suara sedih. Enci Heng, aku tahu bahwa itu akulah sendiri yang bernasib terlalu baik. Satu orang agaknya tidak pantas mempunyai tiga kawan wanita yang begitu baik budi seperti Enci Heng ini semua. Tak menunggu habis ucapannya Hei E. Tiansyang, Tiong San Hui Heng lalu menggunakan lengan bajunya untuk menyusut air mati Hei E. Tiansyang, katanya sambil tersenyum. Adik Siang, kau jangan bicara lagi. Aku, aku tahu hatimu Enci Heng tahu apa. Aku tahu, terhadapku boleh dikata kau berlaku terlalu baik sekali. Terhadap adik In ada juga kau menaruh kasih sayang, tetapi kejadian dalam goa di Gunung Tai Pasan, telah memaksa kau tidak boleh melupakan liok giok jie, sehingga berakibat begini. Enci Heng, kau benar-benar seperti mengetahui tentang isi hatiku, berkata Hei E. Tiansyang dengan muka merah. Sebaliknya aku, Hok Sin In maupun liok giok jie, semua bukanlah bangsa perempuan-perempuan biasa yang berpikiran cupat. Buat kami bertiga, melayani seorang suami yang sama, juga tidak menjadi soal, malah terlalu menguntungkan buat kau sendiri berkata Tiong San Hui Heng dengan perlahan. Beberapa patah kata ini telah membuat Hei E. Tiansyang tidak dapat mengendalikan perasaannya, maka ia lalu mengulurkan tangan menarik dengan perlahan tangan Tiong San Hui Heng, ia mencurahkan semua cinta kasihnya kepadanya. Tetapi Tiong San Hui Heng mendorong padanya dan berkata dengan suara perlahan, Adik Siang, kira-kira sedikit. Benar, kita dengan Sei Lo Chiampu tidak perlu sembunyikan apa-apa, tetapi juga tidak boleh berbuat keliwatan di depan orang tua. Dikatai demikian tentu saja Hei E. Tiansyang menjadi malu. Ia melirik kepada Sei Hong Kong, sehingga tampak olehnya tabib kenamaan itu pasti sedang tidur nyenyak. Malam itu dilewati dengan tenang. Esok harinya, Sei Hong Kong lebih dulu mendusin, Hock Sin In juga sudah mendusin. Waktu mendusin, ketika menampak Hei E. Tiansyang, Tiong San Hui Heng dan Sei Hong Kong serta Sia Opek, yang semuanya berada di dekatnya, lantas menjadi sadar dan pulih kembali ingatannya yang lama, semua kejadian yang sudah lalu, telah teringat semua sekarang. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan sikap Hock Sin In, segera mengetahui bahwa gadis itu sudah pulih kembali ingatannya seperti biasa. Maka lalu ditariknya ke dalam pelukannya, sambil menghiburi ia menceritakan bagaimana mereka telah berusaha untuk memulihkan kembali ingatan gadis itu. Hock Sin In yang ingat pengalamannya sendiri yang terjatuh dari puncak gunung, masih merasa ngeri, seolah-olah anak kecil ia memeluk Tiong San Hui Heng dengan erat dan tubuhnya serasa menggigil. Setelah satu sama lain menceritakan pengalaman masing-masing, Hock Sin In lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng, Hei E. Tiansyang dan Sei Hong Kong. Enci Tiong San, Ngo Siang dan Sei Lo Chiang Pua, Tiong San Hui Heng lantas berkata sambil tertawa, Chiang Bun Jin Go Biye Pei Heng Heng Sian Lo dengan adik En. Meskipun namanya saja sebagai Suci dan Sumo Ai, tetapi sebenarnya dia juga yang membesarkan dan memberi pelajaran padamu, jadi sudah boleh dianggap seperti suhu dengan murid. Kau yang terhindar dari kematian, sudah seharusnya segera ke gunung Go Biye untuk menghiburi padanya, tapi sayang, kau tahu, sejak bubarnya pertemuan Partai Cheng Tian Pei itu, Partai Golongan Sesat itu diam-diam telah menyerang Partai Ngo Biye Pei dan membakar Leng Tu Iye, Hian Hian Sian Lo bersama tiga Sumo Ai-nya tidak diketahui di mana sekarang. Walaupun adik En kembali ke Ngo Biye, juga tidak akan menemukan mereka. Jadi ada baiknya kalau ikut kami saja pesiar dulu ke gunung Ngo Gak, Tunggu sampai musim Tiong Chiu tahun depan, dalam pertemuan di puncak Tai Pei Hang, pasti bisa ketemu. Mendengar Tiong San Hui Heng berkata demikian, Hock Sin In lalu bertanya kepada Hei E. Tian Xiang. Engkoh Xiang, Enci Tiong San hendak ajak aku pesiar ke gunung Ngo Gak, Apakah kau suka? Sebelum Hei E. Tian Xiang menjawab, sudah didahului oleh Tiong San Hui Heng. Engkoh Xiangmu ini, lantaran urusan yang jatuh dari puncak gunung Wansan, entah sudah berapa banyak mengeluarkan air mata. Sekarang setelah bertemu kembali dalam keadaan selamat, kau suruh ia berpisah denganmu, ia juga tidak mau. Enci Tiong San, ucapanmu ini barangkali benar. Menurut apa yang aku tahu, engkoh Xiang terhadap kau dan aku serta Enciku bertiga, hanya kau seorang saja yang disukai olehnya. Tanda seru. Tiong San Hui Heng tidak menyangka bahwa Hock Sin In sifatnya masih kekanak-kanakan, maka mukanya lantas menjadi merah dan mengalihkan pembicaraannya ke soal lain. Titik 2. Adik In, ku beritahukan kepadamu sebuah berita mengembirakan. Berita gembira apa tanya Hock Sin In? sambil membelalakan matanya. Engkoh siangmu kini sudah menjadi ayah, ia sudah mempunyai seorang anak. Hock Sin In mendengar kabar itu, benar-benar merasa girang. Katanya, ini benar-benar merupakan kabar yang sangat mengembirakan. Enci Tiong San, kapan kau melahirkan anak? Tanda tanya, mengapa tidak mau bawa untuk diperlihatkan pada aku? Mendengar pertanyaan itu, Tiong San Hoi Heng kembali menjadi malu. Dengan muka kemerah-merahan ia berkata, Adik In jangan berkata yang bukan-bukan. Anak engkoh siangmu ini ialah Enci Mulyok Giok Jie yang melahirkan. Enci Tiong San jangan cemas. Tidak peduli siapa yang melahirkan anak itu, bagaimanapun juga engkoh siang kutoh sudah mempunyai anak berkata Hock Sin In sambil tertawa geli. Setelah itu, ia lalu bertanya kepada Hei E. Tian Siang, Engkoh Siang, di mana Enci Kuh sekarang? Hei E. Tian Siang mengerutkan alisnya, sulit rasanya menjawab pertanyaan ini. Tiong San Hoi Heng yang tidak ingin Hock Sin In yang baru sembuh dari ingatannya kembali dikejutkan oleh berita buruk, maka buru-buru berkata sambil tersenyum. Enci Mulyok Giok Jie, sekarang ini barangkali juga sedang pesiar ke Gunung Ngkogak. Kalau begitu baik sekali, mari kita lekas menemui dia. Aku sedang memikirkan hendak bersama-sama pergi ke Lembah Leng Cuikok di Gunung Kulengkong San untuk menemui ayah di dan juga ibuku. Tiong San Hoi Heng juga berkata, Adik In, bagaimana kesehatanmu sekarang? Kalau tidak ada halangan apa-apa, kita pergi dahulu untuk pesiar ke 72 puncak Gunung Heng San. Aku sebetulnya tidak sakit apa-apa, hanya lantaran telah pulih kembali ingatanku, kalau ku coba ingat kembali kejadian yang telah lalu, masih merasa ngerti menjawab Hock Sin Sin sambil tersenyum. Mendengar ucapan itu, Tiong San Hoi Heng berkata kepada Xiaopek. Xiaopek, Tai Wong saat ini meskipun sifatnya yang liar sudah mulai jinak, tetapi kalau ditinggalkan dia sendirian di Gunung Siong San, aku sepenuhnya masih merasa khawatir. Kau tidak perlu ikut kami ke Gunung Ngogak. Pulanglah dulu ke Siong San, baik-baik bantu juga Tai Wong dan Cheng Hang Kie. Xiaopek berdiri sambil meluruskan kedua tangannya, lalu menjawab dalam bahasa manusia. Aku tahu. Hock Sinin terheran-heran sehingga ia lompat-lompatan seperti anak kecil, bertanya kepada Tiong San Hoi Heng dengan suara terheran-heran. Enci Tiong San, apakah Xiaopek sudah bisa bicara seperti kita? Tiong San Hoi Heng menganggukan kepala dan tertawa, kemudian berkata lagi kepada Xiaopek. Kalian berdiam di Gunung Siong San yang begitu baik, dapat kalau gunakan untuk melatih ilmu masing-masing. Nanti pada malaman musim Tiong Chiu tahun depan, kalian boleh berangkat ke puncak Tai Pek Hang di Gunung Chong Lemsan, di situ baru kalian bisa bertemu dengan kami. Xiaopek menganggukan kepala berulang-ulang, lalu minta diri kepada Tiong San Hoi Heng, Se Hong Kong, He E. Tian Xiang dan Hock Sin In, setelah mana dia lantas lompat melesat dan turun dari Gunung Wansan. Lemsan In berkata dengan pujiannya, Enci Tiong San, monyet cerdik pandai seperti peliharaan mu Xiaopek ini benar-benar telah membuatku sangat kagum padamu. Bagaimana cara kau mendidiknya? Meskipun aku agak mengerti sedikit tentang binatang, tetapi bakatnya Xiaopek sendiri sesungguhnya memang sudah terlalu baik. Tai Wong mempunyai kekuatan tenaga luar biasa, tetapi kecerdikannya kalau dibanding dengan Xiaopek jauh sekali. Adik In jangan mengiri, tunggu setelah kita selesaikan pertandingan di Gunung Chong Lemsan dan setelah kita sama-sama mengasingkan diri ke tempat sepi, biarlah Xiaopek nanti dari keturunannya memberikan kita seekor anak saja yang kita bisa didik sebaik-baiknya berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Mereka sambil mengobrol turun dari puncak Gunung Wansan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Genggogak. Tiba di Gunung Hengsan, Tiong San Hui Heng berkata sambil menunjuk beberapa puncak gunung yang waktu itu masih diliputi oleh kabut tebal. Seyelochiam Pua, kau tahu ayahku hendak mengadakan pertandingan di puncak Gunung Genggogak. Tahukah Seyelochiam Pua di bagian mana dari 72 puncak Gunung? Yang menjulang tinggi dan diliputi awan tebalik ini mereka bertempurnya? Hengsan di bagian selatan Gunung Genggogak mempunyai 72 puncak, tetapi di antara 72 puncak itu, puncak-puncaknya yang tertinggi cuma puncak Ciok Yang, Ciekei, Ciok Tin dan Tiancu. Tiong San Tai Hiap mengadakan perjanjian dengan musuhnya untuk bertanding di puncak yang tertinggi, maka lebih baik kita pergi dulu ke puncak lima itu saja untuk mencari menjawab Seyong Kong sambil mengurut-urut jenggotnya. Tiong San Hui Heng setuju dengan pikiran Seyong Kong. Empat orang itu lalu mendaki lima puncak gunung yang disebutkan tadi untuk mencari jejak Tiong San Seng. Di puncak gunung Ciekei Hong, benar saja mereka menemukan tanda-tanda yang aneh. Pertama yang ditemukan oleh mereka ialah dua buah pohon cemara yang besar telah pada rontoh semua daunnya, tanah di bawah pohon kira-kira seputar tombak lebih telah penuh dengan daun-daun hijau, mengelilingi batang pohon dalam lingkaran bulat. Kedua ialah ada dua ekor kalajengking, hidup-hidup dimasukkan dalam batang pohon itu sedalam satu dim hingga binatang mana jadi tidak bisa bergerak, hanya dua pasang matanya saja yang masih berputaran. Kejadian aneh yang ketiga ialah di sebuah pohon tua yang tinggi sekali jauh di atas kira-kira setinggi tombak lebih, terdapat dua lembar daun yang besar. Di atas masing-masing daun itu terdapat sebaris huruf-huruf yang berbunyi sama, musuh. Kalau tidak diperhatikan benar-benar, dua lembar daun itu dari jauh tampak sebagai dua buah lubang besar di atas pohon. Sei Hong Kong menunjuk tiga kejadian aneh itu, berkata kepada Tiong San Hoi Heng sambil mengerutkan alisnya. Nona Tiong San, kita datang terlambat. Ayahmu Tiong San Tai Hiao, pasti sudah mengadakan pertandingan dengan musuhnya di sini. Tiong San Hoi Heng sambil mengerutkan alisnya memandang pohon cemara tua, binatang kalajengking dan dua lembar daun itu berganti-ganti dengan penuh perhatian. Hock Sin In bertanya sambil tersenyum. Enci Tiong San, apa yang sedang kau perhatikan di situ? Tiong San Hoi Heng yang menyaksikan Hei E. Tian Siang juga sedang mengamat-amati kejadian aneh itu, maka lalu bertanya padanya. Adik Siang, apakah sudah menemukan tanda-tanda mencurigakan dari semua ini? Hei E. Tian Siang dengan perasaan terkejut berkata, Menurut apa yang aku lihat, musuh yang harus dihadapi. Empek Tiong San bukan saja memiliki kepandayan yang sangat tinggi, malah bisa ditaksir pasti bukan hanya seorang saja. Tiong San Hoi Heng menganggukan kepala dan berkata, daun-daun pada rontoh tetapi pohonnya masih tegak. Berdiri. Dua ekor kalajengking amblas di batang pohon dalam keadaan hidup-hidup, bahkan dilakukan dari tempat sejarak tiga tombak. Lalu, dengan menggunakan kekuatan tenaga jari tangan membuat lubang di atas daun. Tiga kejadian ini menunjukkan kekuatan tenaga yang berbeda-beda, jelas ada tiga orang tokoh Gai Primba Persilatan yang telah mengadu. Kepandayan dengan ayahku. Kalau ditilik dari keadaan ini, semua orang mempunyai kekuatan berimbang satu dengan lain, tidak ada yang lebih unggul. Sei Hong Kong juga lantas berkata dengan perasaan heran. Kalau kita pikir benar-benar, tokoh-tokoh kenamaan dalam Rimba Persilatan pada dewasa ini kecuali Tiat Sammo dan Pat Baoya Oong suami-isteri, sudah tidak ada orang lain yang dapat menandingi Tiong Santai Hiap. Tapi sekarang mengapa mendadak bisa muncul tokoh-tokoh kuat malah sampai tiga orang sekaligus? Apakah di tempat-tempat pegunungan berbelukar seperti ini terdapat kawanan iblis yang sangat liai, yang mendadak muncul lagi? Ini juga susah dikata, sebelum aku dan Eun Chi Heng bertemu dengan Hei E. Kou Soan Lo Chiam Pua, Sem Chiyok Chijin dan Tian Ie Tai Su, siapa bisa menduga bahwa di tempat semacam ini sebenarnya sudah ada tersembunyi orang-orang gaib berkepandayan luar biasa kata Hei E. Tian Siang sambil menghela nafas. Sekalipun benar ada orang-orang gaib yang begitu tinggi ilmunya, tapi aku tidak pernah merasa mengganggu mereka. Mengapa ayah berkata kepada Se Lo Chiam Pua bahwa akulah yang menjadi gara-gara dalam hal ini berkata Tiong San Hui Heng sambil mengerutkan alinya? Nona Tiong San, di dalam hal ini kau tidak perlu menduga yang bukan-bukan. Kita masih ada tugas yang lebih penting berkata Se Hong Kong sambil tersenyum. Tugas penting apa bertanya Tiong San Hui Heng. Se Hong Kong menunjuk dua ekor kalajengking yang masih bergerak-gerak di atas pohon dan daun-daun cemara yang rontok di tanah, lalu berkata sambil tersenyum. Nona Tiong San, bukankah sudah kau lihat sendiri, kalajengking itu masih belum mati dan daun cemara di bawah itu juga masih belum pada kering? Jadi jelas juga tentunya Tiong San Tai Hiap dan musuh-musuhnya belum lama meninggalkan tempat ini. Mengapa tidak lekas kita kejar mereka ke puncak Gunung Siong San di bagian tengah Gunung Ngkogak? Mungkin kita masih dapat menjumpai mereka semua di sana, buat memberi bantuan sekedarnya dan malah bisa segera mengetahui siapa musuh-musuhnya itu. Mendengar ucapan itu, Tiong San Hui Heng menganggukan kepala lalu mengajak Hei Etian Xiang dan Hock Sinin untuk melakukan perjalanan ke Gunung Siong San, bertanya pula kepada Se Hong Kong. Se Lo Chiam Pua, apabila ayahku setelah berlalu dari puncak Cie Ke Hang ini langsung menuju ke Gunung Siong San, apakah perjalanan kita ini? Tanda petik. Belum habis ucapannya, Hei Etian Xiang sudah berkata, En Ciheng jangan khawatir, perjalanan kita ini tidak mungkin. Tersia-sia, sebab menurut janji Mpek Tiong San kepadamu, adalah awal bulan 8 tahun depan, hendak bertemu denganmu di lembah kematian. Tiong San Hui Heng yang cemas hatinya ingin segera memberi bantuan kepada ayahnya. Harus melakukan perjalanan siang malam tidak berhentinya. Dalam waktu yang sangat singkat sudah menyeberang Provinsi Ong Pak, langsung mewuju ke bawah kaki Gunung Siong San di daerah Provinsi Holland. Terlebih dahulu Hei Etian Xiang lah yang menampak Gunung Siong San yang menjulang tinggi ke langit, lalu berkata kepada Se Hong Kong sambil tersenyum. Se lociampua, kini kami minta sekali lagi advis lociampua. Sesudah kita tiba di Gunung Siong San ini, bagaimana seharusnya kita mencari jejak Mpek Tiong San?